Pusaka Guasiluman Jilid 16 Pendekar ini merayap bangun lagi dan dengan kemarahan meluap ia mencabut pedangnya Akan tetapi sebelum ia sempat bergerak, menyambar benda-benda kecil ke arah dadanya Loho mengeluh dan roboh lagi, dadanya terluka oleh beberapa butir pilihanci, senjata gelap yang dilepas oleh Wiyo Tiap Dap Linio Loho mengerang sekali, lah hanya mendengar suara ketawa dua orang ibu dan anak Im Sama sekali tak berdaya untuk mengejar, bahkan untuk bangun saja ia tidak kuat Demikianlah, Sin Hang Lui dan ibunya membawa lari So Teng Lui dan seperti telah dituturkan di bagian depan Li Ing mengejar Ketapaisan Juga Aoyang Tek menjadi penasaran sekali Mendengar penuturan bulek Hwasyo yang ia bunuh, pemuda ini lalu menyuruh Ho Bin Hwasyo untuk memanggil Tok Ong Kai Song Chinjin di selatan Adapun dia sendiri ditemani oleh Ang Bin Hwasyang dan O E I Bin Hwasyang, langsung melakukan pengejaran ketapaisan O Bin Hwasyo atau O Bin Hwasyang segera berangkat ke kota raja, membawa surat pemuda itu Tapaisan adalah pegunungan di Tiongkok Selatan, di sebelah barai kota Raja Nanking Pemandangan alam di pegunungan ini indah sekali karena tanahnya amat subur Sungai Huai bermata air dari pegunungan ini Seluruh permukaan gunung ditumbuhi pohon-pohon menghijau, hutan-hutan lebat yang penuh binatang-binatang Hutan beraneka macam dengan burung-burungnya yang indah rupa dan suaranya Memang pantas sekali kalau tempat ini dijadikan pusat atau markas perkumpulan Ho A I An Pai Perkumpulan wanita yang diketuai oleh Louis Yunio Nio, nenek perkasa yang masih gadis itu Seperti sudah dituturkan di bagian depan, Louis Yunio Nio adalah bekas kekasih Im Yang Tiancu yang dahulu di waktu muda bernama Ken Hoat Karena perbedaan faham, keduanya berpisah dan tetap tidak mau menikah Perkumpulan Ho A I An Pai tadinya dibuka oleh Louis Yunio Nio dengan dua maksud Pertama untuk menghibur hatinya yang terluka agar hidupnya tidak begitu kesunyian, mempunyai banyak kawan dan murid Kedua untuk memberi kesempatan kepada para wanita yang terlantar mendapatkan tempat untuk belajar memperkuat diri Boleh dibilang Louis Yunio Nio berhasil dalam usahanya ini, tidak saja hatinya sedikit banyak terhibur Juga ia telah menolong banyak sekali wanita yang tadinya sudah putus asa dan mengambil jalan pendek dengan menceburkan diri dalam pelacuran dan kejahatan Di bawah bimbingan Louis Yunio Nio, para Anggauta Ho A I An Pai menjadi berdisiplin dan terutama sekali mereka bukan lagi merupakan wanita-wanita lemah yang boleh diperbuat sesuka hati kaum pria Malah banyak di antara Anggauta Ho A I An Pai yang menjadi pendekar wanita, banyak pula yang sudah berumah tangga dan hidup bahagia Hanya satu hal yang dianggap gagal oleh Louis Yunio, yakni dalam memilih murid Jarang ada murid bertulang dan berbakat baik, hanya satu-satunya murid yang berbakat adalah Huy Ong Tiap Nap Linio Akan tetapi sayang sekali, murid ini selain nasibnya buruk sampai bercerai dari suaminya malah akhirnya kehilangan suaminya yang tewas oleh So Teng Wui Juga harus diakui bahwa murid nomor satu ini kurang baik, terlalu ganas dan kejam, mudah sekali membunuh orang yang dibencinya atau dianggapnya musuh Memang tadinya Yap Linio terkenal sebagai seorang pendekar wanita, seorang perampok tunggal budiman yang membagikan hasil perampokannya kepada rakyat jelata Pula ia hanya merampok hartawan-hartawan kikir dan bangsawan-bangsawan jahat Akan tetapi hati Yap Linio terlampau keras dan kalau wanita ini sudah marah, mudah saja menyebar maut Kematian Sin Keng yang membuat Yap Linio merasa sakit hati sehingga murid ini menangis di depan gurunya Membuat Lui Sun Nio Nio tak enak hati dan terpaksa guru besar Ho Alian Pai ini turun gunung untuk mencari So Teng Wui atau So Li Ing agar sakit hati muridnya dapat terbalas Ia terlalu sayang kepada muridnya itu Akan tetapi, seperti telah dituturkan di bagian depan, tidak saja Lui Sun Nio Nio gagal menolong muridnya mendapatkan kembali So Teng Wui atau putrinya Malah Lui Sun Nio Nio bertemu muka dengan So Li Ing dan mendapat malu besar karena alat tetabuhan him yang juga menjadi senjata istimewa darinya itu rusak sedikit oleh Li Ing Hal ini merupakan sesuatu yang amat merendahkan namanya Maka Lui Sun Nio Nio segera pulang ke Tapasan dan kepada Yap Linio Ia menyatakan bahwa ia tidak sanggup membantu muridnya karena kepandainya masih terlampau rendah Semenjak kekalahannya itu dan semenjak pertemuannya dengan Im Yang Tiancu atau Ken Hoat yang menolak untuk melanjutkan cita-cita mereka di waktu muda Baka jilid sebelumnya, Lui Sun Nio Nio lalu menyembunyikan diri saja di dalam kelenteng Hoa Lian Pai dan bertapa menenteramkan batin dan memperkuat hawa murni Sungguh sedikit pun juga wanita sakti ini tak pernah mengira bahwa hari itu perkumpulan dan tempatnya akan mengalami hal-hal hebat yang diakibatkan oleh kedatangan muridnya yang tersayang Hwi Ong Tiapnya Pelinio dengan putranya, Sien Hang Lui Kedatangan Hwi Ong Tiap di lareng atau dekat kaki Bukita Paisan disambut dengan girang oleh para anak murid Hoa Lian Pai Akan tetapi para wanita itu menjadi terheran-heran melihat bahwa kedatangan Hwi Ong Tiap Pelinio disertai seorang pemuda tampan bersikap panah yang memanggul tubuh seorang kakek yang tertawa-tawa dan memaki-maki Lui Sun Nio Nio yang mendengar laporan tentang kedatangan muridnya segera keluar Yap Pelinio cepat menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya Teo Chu datang mengganggu, harap Nio Chu sudi memaafkan Teo Chu datang beserta putra Teo Chu yang berhasil membekuk musuh besar, Souteng Lui, Lui Sun Nio Nio mengerutkan kening melirik ke arah pemuda itu Sim Hang Lui sama sekali tidak memperlihatkan sikap menghormat kepada guru ibunya itu Malah ia melemparkan tubuh Souteng Lui ke atas lantai lalu mengebut-ngebut pakaiannya, membersihkannya dari debu Debu dari pakaiannya Ine ngerbul ke sana sini, diantaranya terbang ke arah Lui Sun Nio Nio yang berpakaian bersih sekali Para murid Hoa Lian Pai mengerutkan alis dan menggerutu melihat pemuda itu bersikap tidak tahu adat sama sekali Lui Ji, ini adalah Lui Sun Nio Nio, ketua Hoa Lian Pai dan guru ibumu Hayo kau memberi hormat kepada Nio Chu kata Yap Pelinio yang merasa jengah juga melihat sikap putranya itu Sim Hang Lui tertawa Lui Sun Nio Nio Chuan muda-mudatang, tidak lekas-lekas pergi ambil minuman malah berdiri seperti patung Sungguh tak tahu adat, tak tahu adat wajah Yap Pelinio menjadi pucat Juga wajah para anak murid Hoa Lian Pai menjadi merah sekali Bahkan Lui Sun Nio Nio sendiri berubah air mukanya Ia melirik ke arah Yap Pelinio Pelinio, kau bawa dari mana bucah gila ini? Kalau kau sudah berhasil menangkap Soe Teng Wui, bawalah pergi dari sini Pini tidak sudi mencampuri lagi Mengapa kau membawa ke sini bersama anakmu yang berotak miring ini? Ketua Hoa Lian Pai sekali pandang saja maklum bahwa putra muridnya itu tidak beres otaknya Maka ia dapat menindas kemarahannya ketika pemuda itu mengeluarkan kata-kata yang tak patut tadi Adapun Yap Pelinio yang ditegur burunya, hanya bisa menundukkan muka, tak dapat menjawab Apa yang harus dijawabnya? Adalah kehendak Hang Lui maka ia terpaksa mengantar putranya itu kaceta paisan Ibunya tidak menjawab, akan tetapi Sin Hang Lui yang menjawab dengan suara ketawanya yang membuat bulu tengkuk meremang Hahaha Nenek-nenek tua, mana anakmu yang baru? Suruh keluar dong, jangan yang tua-tua buruk rupa saja Siapa sudi kepada mereka? Hayo, suan mudamu sudah haus, haus arak wangi dan haus belayan kasih sayang Hahaha Ya Pelinio menjadi makin pucat Lah maklum bahwa kalau putranya itu sudah angot, tambuh, penyakit gilanya, makin ditentang makin menggila Biasanya kalau putranya itu mengoceh tentang wanita secara tak tahu malu, ia mendiamkannya saja sampai rada kembali Pernah ia memaki dan melarangnya, eh, bukannya berhenti malah makin menggila Memang Sin Hang Lui pada dasarnya berwatak rendah Sudah terlampau banyak ia melakukan kejahatan, sudah terlampau dalam ia terperosok ke dalam lumpur kehinaan Dahulu tempat bermainnya adalah tempat-tempat perjudian dan tempat pelacuran Maka sekarang dalam keadaan gila ia masih saja mengoceh tentang tempat pelacuran dan pelbagai kejahatan Saking marah dan kagetnya, Louis Yunionio dan anak-anak muridnya sampai tak dapat mengeluarkan suara apa-apa Yang menjawab kata-kata ini adalah suara ketawa lain lagi, yang keluar dari mulut Soe Tengwi Juga kakek ini tertawa, terbahak-bahak, biarpun tubuhnya masih lemas di bawah pengaruh totokan Namun suara ketawanya keras bagaikan geram seekor harimau jantan Sebentar saja ruangan yang biasanya sunyi aman, bersih dan tak pernah didatangi laki-laki Yang selalu hanya berisikan suara-suara nyanyian halus, atau suara-suara doa penuh hidmat Kadang-kadang anak-anak murid Hoa Lian Pai itu juga bergurau akan tetapi dengan suara lemah lembut Kini penuh oleh dua suara ketawa yang aneh dan sama gilanya dari dua orang laki-laki berotak miring Mendengar Soe Tengwi ketawa makin gelih hati Hang Lui sampai ia terpingkal-pingkal tertawa dan memegangi perutnya Kemudian ia menepuk-nepuk pundak Soe Tengwi seperti kepada seorang sahabat baik Lalu berkata di antara tawanya, dua orang laki-laki seperti kita dan perempuannya begini banyak Haya ah ah, siapa kuat? Apalagi perempuannya tua-tua, eh, kakek Soe, kau mau yang mana Lui Sun Yonio tidak kuat lagi menahan kemarahannya Ia melangkah maju sambil menggerakkan senjatanya kembang emas ke arah pundak Sim Hang Lui sambil membentak Bocah tidak sopan, pergi kau dari sini ilmu kepandayan Lui Sun Yonio tinggi sekali Senjatanya kembang emas itu pun hebat, dimainkannya seperti sebatang pedang Mengingat bahwa pemuda itu adalah putera muridnya yang terkasih, ia hanya menyerang pundak untuk menakut-nakuti Akan tetapi segera ia mengeluarkan seruan tertahan saking kaget dan marahnya ketika tiba-tiba Dengan gerak tangan yang aneh, pemuda itu tidak saja dapat mengelak Malah hampir berhasil merampas tangkai kembang emas itu Kalau saja Lui Sun Yonio tidak cepat-cepat menariknya kembali Hehehe, nenek tua, pergi kemana? Aku tidak mau pergi, di sini enak banyak perempuannya Jawab Hang Lui yang kumat gilanya Hang Lui ibunya membentak, akan tetapi pemuda itu hanya tertawa Hahaha saja, juga Soh Teng Lui tertawa-tawa mendengar ketua Hualian Pai marah-marah Lui Sun Yonio tak dapat menahan marahnya Ia berseru keras dan kini senjatanya kembang emas meluncur cepat melakukan serangan maut ke arah dada Sim Hang Lui Yap Lini Mar menjadi pucat Serangan gurunya ini hebat bukan main dan di dunia ini tidak banyak orang yang akan dapat menghindarkan diri dari ancaman maut dari serangan itu Akan tetapi sambil terkekeh-kekeh aneh dan matanya tetap liar Sim Hang Lui membuat gerakan luar biasa Seperti orang mabok terhuyung-huyung, namun serangan itu menjadi luput Lui Sun Yonio kaget dan penasaran, terus melakukan penyerangan lanjutan yang bertuli-tuli dan berbahaya Akan tetapi sia-sia belaka, setiap kali ujung senjatanya mendekati tubuh pemuda itu, seakan-akan ada semacam hawa ajaib yang menolak senjata itu menyeleweng ke samping Pemuda itu tertawa sambil berkata, nenek tua masih banyak lagak Hehehe tiba-tiba tangan kirinya menyambar ke arah dada Lui Sun Yonio Biarpun sudah tua, Lui Sun Yonio adalah seorang wanita yang masih gadis Mana ia mau membiarkan tubuhnya tersentuh tangan pria? Mukanya menjadi merah sekali dan cepat ia menangkis tangan kurang ajar itu dengan kembang emasnya Akan tetapi alangkah kagetnya ketika serangan itu hanya pancingan saja karena dalam sekejap metel Tangan pemuda itu berubah menjadi cengkeraman ke arah kembang emas dan di lain saat senjata istimewa itu telah berpindah tangan Sim Hang Lui menggunakan kedua tangannya menekuk senjata itu sampai menjadi bengkak-bengkok tidak karuan Dan menyodorkannya kepada Lui Sun Yonio sambil tertawa mengejek Belum pernah selama hidupnya Lui Sun Yonio dihina orang seperti inilah cepat merenggut alat tetabuhan him Senjatanya yang luar biasa ini, lalu memukul kepada Hang Lui dengan pengorahan seluruh tenaga luekangnya Hang Lui merendahkan tubuhnya dan kedua tangannya memukul Berat him itu pecah berantakan dan tubuh Lui Sun Yonio sendiri terguling roboh Nenek ini bergerak hendak bangun dengan susah payah, wajahnya pucat sekali Hang Lui tertawa bergelap dan melompat maju, agaknya hendak memukul Bocah kurang ajar, mundur Kauiha Pelini Mar membentak dan melompat di depan puterannya sambil mendorongnya ke belakang Menghadapi ibunya, pemuda berotak miring itu tidak melawan, hanya melangkah sambil tersenyum Ya Pelini mahendak menolong gurunya bangun, akan tetapi sekali sampok saja Lui Sun Yonio membuat muridnya itu terguling Dengan isak tertahan Lui Sun Yonio meninggalkan ruangan itu, kepalanya ditundukan, hatinya patah Dua kali ia mengalami kekalahan yang memalukan Pertama kali ketika ia kalah oleh So Li Ing, puteri So Teng Wi sehingga senjata yang diandalkannya, alat tetabuhan him itu, putus senarnya Akan tetapi kekalahan itu tidak sehebat sekarang ini, senjata kembang emas dirusak, himnya hancur, masih dihina lagi oleh seorang pemuda gila seperti putera muridnya itu Kalau saja ia bukan seorang wanita tua, tentu ia akan menangis dan bergulingan di atas lantai Lui Sun Yonio lari ke dalam, kamarnya dan duduk bersila, meramkan matanya, hatinya perih dan tekatnya ingin saat itu mati saja Pada saat itu, terdengar teriakan nyaring dari luar, kelenteng Lui Sun Yonio Hui Ong Kiap Nap Linio Kalian keluarlah, aku mau bicara teriakan ini terdengar ke dalam kelenteng seakan-akan orangnya bicara di dalam Demikian jelas dan bergema, padahal orangnya tidak kelihatan karena berada di luar Dari sini saja sudah dapat dibayangkan bahwa orang itu memiliki ilmu mengirim suara dari jauh yang amat hebat Kalau Sim Hang Lui tertawa-tawa tidak perdulian mendengar suara ini adalah Yap Linio yang menjadi berubah air mukanya Puteri So Teng Wi yang datang itu, katanya Mendengar ini, Sim Hang Lui mengeluarkan seruahaneh dan ia melompat keluar dengan kecepatan kilat Yap Linio yang dapat menduga bahwa gadis itu tentu datang hendak merampas So Teng Wi Cepat menyeret kakek yang masih lumpuh oleh totokan itu ke dalam sebuah kamar tahanan di dalam kelenteng Kamar yang biasa dipergunakan untuk menghukum murid Ho Alian Pai yang melanggar peraturan atau yang bersalah Memang benar dugaan Hui Ong Kiap Yap Linio Yang datang dan berteriak-teriak di luar kelenteng adalah So Li In dengan melakukan perjalanan cepat tak mengenal lelah Akhirnya Li In tiba di depan kelenteng yang merupakan asrama perkumpulan Ho Alian Pai Melihat keadaan kelenteng yang bersih terawat, juga terutama sekali mengingat akan kedudukan Louisin Nyo Nyo yang menjadi ketuanya Li In tidak mau berlaku lancang Maka ia tidak menyerbu ke dalam melainkan berteriak-teriak memanggil keluar Louisin Nyo Nyo dan Yap Linio Ketika melihat seorang pemuda aneh yang keluar dari kelenteng, Li In segera mengenalnya Akan tetapi alangkah jauh bedanya Hang Lui dahulu dan sekarang Wajahnya masih tak berubah, tampan dan gagah seperti dulu akan tetapi kulit muka yang dulu kemerahan itu sekarang menjadi pucat tak berdarah seperti muka mayat Metu yang dulu jalan liar itu kini berputaran tidak normal Bibir yang dulu selalu tersenyum memikat sekarang masih tersenyum Akan tetapi senyumnya mengejek dan aneh seakan-akan dibalik senyumnya ini terkandung tekanan dan penderitaan batin yang sukar dilukiskan Melihat gadis itu, sepasang mata Sim Hang Lui makin cepat berputaran, mulutnya terbuka tertawa, hahaha hehehe Lalu berkata dengan suara parau, manisku, kau sudah datang? Kesinilah, aku memerlukan jantung Muli In bergidik Tak salah lagi pandang matanya, pemuda jahat dan ceriwis ini telah menjadi seorang gendeng yang berotak miring Sim Hang Lui, agaknya Tian telah menghukumu karena kejahatanmu sudah melewati batas sehingga kau menjadi gila, katanya perlahan Kemudian ia melihat Yaplini mau munculnya dari pintu, segera Li In membentak Hwi Ong Tiap, kau bawa kemana ayahku Yaplini sudah mengenal kelihayan gadis itu Maka ia tidak berani mendekat, juga tidak menjawab, hanya memandang ke arah putranya yang gila Biarpun sudah gila, Nyonya ini maklum akan kehebatan kepandaian putranya itu Maka ia mengandalkan kepada Hang Lui untuk menghadapi Li In jangan berpura-pura tuli dan gagu Hayo katakan di mana ayahku Li In membentak lagi dan tubuhnya melayang ke arah Yaplini mau untuk menangkap wanita itu Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara ketawa aneh di belakangnya dan tahu-tahu lengannya ada yang memegang dari belakang Sehingga ia terpaksa memutar tubuh dan membatalkan niatnya menangkap Hwi Ong Tiap Yaplini Manisku, jangan ganggu ibuku kata Hang Lui yang telah memegang lengan Li In dari belakang sambil menarik gadis itu Li In memutar tubuh, memetot lengan yang terpegang sambil mengirim pukulan langsung ke arah lambung Inilah serangan yang luar biasa hebatnya dan kalau orang tidak memiliki kepandaian tinggi sekali pasti akan roboh oleh pukulan aneh dan dasyat ini Akan tetapi pemuda gila itu benar-benar habat dengan gerakan tubuh sama anehnya Seperti orang sakit tayan sedang kumat, tiba-tiba tubuhnya limbung dan kejang, kedua tangannya menegang ke depan melindungi lambungnya dan Serangan Li In dapat ditangkisnya dengan baik sekali Li In terkejut, membelalakan kedua matanya lah mengenal betul gerakan pemuda tadi Itulah gerakan yang disebut si gila mengusir iblis semacam gerak tipu dari ilmu silat warisan Bubeng Sin Kun yang terdapat di Gua Seluman Bagaimana pemuda ini dapat melakukan gerakan itu? Padahal gerakan ini termasuk gerakan yang paling sulit dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah belajar di dalam gua itu seperti dia sendiri Ayahnya saja kiranya belum dapat melakukan gerakan inilah menjadi penasaran dan terus menyerang Sim Hang Lui dengan ilmu pukulan-ilmu pukulan terhebat dari dalam gua siluman Pukulan-pukulan yang belum pernah ia keluarkan Maka terlihatlah Li In seperti seorang mabok menari-nari atau seperti seorang gila mengamuk, tubuhnya berputaran, berjungkir balik, jongkok berdiri melompat ke sana kemari Akan tetapi semua gerakannya mengandung daya serangan yang hebat, menimbulkan angin pukulan yang membuat Yap Li Nio cepat-cepat pergi menjauhkan diri karena tidak kuat berada dekat tempat pertempuran itu Li In mengeluarkan seruan kaget sekali ketika ia melihat betapa pemuda itu benar-benar telah menghadapinya dengan ilmu silat yang sama Malah pemuda itu menggunakan ilmu silat gua siluman dengan hawa pukulan yang aneh dan amat jahat untuk membalasnya Karena ketika mempelajari ilmu silat peninggalan Bu Beng Sin Kun itu Li In berada dalam keadaan waras, maka yang memasuki tubuhnya adalah hawa murni yang bersih Sebaliknya, hawa pukulan pemuda ini mengandung hawa yang kotor dan dasyat, benar-benar merupakan pukulan-pukulan iblis yang mengandung bahaya maut Li In terdesak hebat Hang Lui terkekeh-kekeh sambil mendesak terus Li In penasaran sekali Untuk mencabut Lilian Kiam dan menggunakan pedang itu, ia merasa malu Pemuda gila itu bertangan kosong, masa ia harus menggunakan pedang? Masa melawan pemuda gila ini saja ia akan kalah, biarpun andai kata pemuda itu pernah mempelajari ilmu silat peninggalan Bu Beng Sin Kun sekalipun Li In mengertak gigi dan mengerahkan seluruh kepandayanya, menerjang pemuda itu Baru kali ini selama keluar dari gua siluman ia mempergunakan semua ilmu silat yang dipelajarinya lah merasa girang ketika melihat pemuda itu berkurang daya serangannya Bagaimanapun juga, kepandayanya lebih matang, pikirnya Hanya yang ia herankan, ilmu silat warisan Bu Beng Sin Kun yang diukir di atas dinding batu Ketika mendapat kesempatan baik, tiba-tiba Li In menggunakan semacam pukulan dengan kedudukan kaki tangan yang amat aneh Tangan kiri menggaruk ke atas tangan kanan menepuk-nepuk lantai Inilah ilmu silat tangan kosong dengan gerakan Lo Tian Tong Te Mengacau langit menggetarkan bumi, yang merupakan kunci terakhir dari ilmu silat Tian Te Kun Peninggalan Bu Beng Sin Kun, gerakan paling hebat yang baru dapat ditemui atau dipecahkan rahasianya oleh Li In setelah ia melihat kedudukan kaki tangan rangka guru besar itu Baga jilid sebelumnya Memang Li In cerdik sekali Ketika bertempur sampai puluhan jurus, otaknya bekerja dan ia menjadi yakin bahwa entah secara bagaimana Pemuda gila ini tentu telah berhasil memasuki gua siluman dan mempelajari ilmu silat aneh itu Akan tetapi ia teringat bahwa ia telah mengubur rangka gurunya sehingga orang lain takkan mungkin dapat memecahkan rahasia gerakan Lo Tian Tong Te itu Maka ia mempergunakan ilmu silat ini untuk menghantam Sin Hang Lui Ternyata akalnya berhasil baik Menghadapi gerakan yang belum dipelajarinya ini, Hang Lui terkejut sekali, gerakan tangan kakinya kacau Ia mengeluarkan pekek aneh, agaknya ia mengenal gerakan Li In yang membingungkan akan tetapi tak dapat ia lakan ini Pundanya terpukul dan pemuda gila itu terjungkal dan merintih-rintih Sou Li In menjadi girang sekali Selagi ia hendak mengirim pukulan terakhir untuk melenyapkan pemuda gila yang amat berbahaya ini Tiba-tiba ia mendengar seruan Hwi Ong tiapnya pelinio Sou Li In, kau lihat siapa ini? Kalau kau tidak melepaskan anakku, aku akan membunuh ayahmu Li In cepat menengok Dan apa yang dilihatnya membuat kedua kakinya terasa lemas tak bertenaga lagi Ayahnya rebah di dekat kaki Hwi Ong tiapnya pelinio, rebah tidak berdanya seperti orang kehabisan tenaga Sedangkan Hwi Ong tiap yang memegang pedang menodongkan ujung pedangnya di leher ayahnya Orang tuanya kelihatan amat sengsara, matanya yang sudah lenyap bijahnya itu kelihatan cowong menghitam Mukanya kotor, rambutnya awut-awutan, tubuhnya kurus Akan tetapi anehnya, ayahnya masih mengeluarkan suara ketawa-tawa perlahan Hancur hati Li In menyaksikan keadaan ayahnya yang tercinta itu Air mata bercucuran dari kedua matanya Ayah, mendengar suara ini Sou Tengwi menggerakkan lehernya, matanya yang buta seakan-akan sedang mencari-cari Namilana, bibirnya bergerak lemah Ayah, aku Sou Li In, anakmu Jangan khawatir, ayah Aku datang untuk menolongmu Sudah tegang seluruh urat dalam tubuh gadis ini untuk menerjang Hwi Ong tiap dan putranya Kemarahannya memuncak Sou Li In, jangan bergerak Sedikit saja kau bergerak, pedangku akan menembusi leher rayahmu Bentak Hwi Ong tiap, matanya tajam memandang gadis itu Ancamannya bukan main-main Sou Li In ragu-ragu Sementara itu, Sou Tengwi yang mendengar suara anaknya ini Tiba-tiba awan gelap yang menyelubungi ingatannya buyar dan ia mulai teringat Li In, anakku, ah, anakku sayang, kakek buta ini mencoba untuk berdiri, akan tetapi oleh karena jalan darah di punggungnya sudah ditotok, ia roboh lagi Ayah, Li In melangkah maju Berhenti kau, kalau tidak diaku bunuh bentak Hwi Ong tiap, tetap menodongkan pedang pada leher Sou Tengwi Akan tetapi Li In maju terus, mengira bahwa itu hanya gertak belaka Manusia mana tega membunuh seorang kakek yang sudah buta dan keadaannya demikian lemah seperti ayahnya Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika Hwi Ong tiap benar-benar menggerakkan pedang menusuk leher Sou Tengwi Kakek buta ini tinggi sekali kepandainya akan tetapi totokan yang dilakukan oleh Sim Hang Lui hebat bukan main Ia mencoba untuk mengelak, namun sia-sia Terdengar suara ces, dan darah munkrat keluar dari leher kakek tua itu yang roboh miring Ayah A-A-A-Sou Li In menjerit nyaring sekali Tubuhnya mencelap ke depan dan kedua tangannya digerakkan Krak pedang di tangan Hwi Ong tiap patah-patah terkena benturan lengannya, kemudian kedua tangannya bergerak maju menghantam Krek, krek dua kali tangan Li In menghantam kepala Yaplin Hio dan Nyonya itu terjungkal roboh, kepalanya pecah dan mati di saat itu juga Gadis itu tidak memperdulikan korbannya lagi, terus saja berlutut di dekat ayahnya yang masih rebah miring dengan leher bercucuran darah Ayah, Sou Tengwi membuka mulutnya, bibirnya bergerak-gerak Dalam saat-saat terakhir dari hidupnya ia benar-benar waras, pikirannya jernih Ia tersenyum Li In anakku, kau hendak menyusul ibumu, kau, kau, ayah, jangan tinggalkan aku, aku belum sempat berbakti kepadamu Li In menahan tangisnya Sou Tengwi tersenyum Negara ayahmu, tanah air ibumu, berbaktilah kepada mereka, bantu rakyat Akah, Sou Tengwi menghembuskan napas terakhir dalam pelukan putrinya Ayah, saking sedih dan marahnya, Li In pingsan di samping jenazah ayahnya Ketika siuman kembali, Li In sudah mendapatkan dirinya terikat pada sebuah tiang besar di belakang kelenteng Kedua tangannya dibelenggu ke belakang, juga kedua kakinya dibelenggu, diikat ke tiang itu Pada pinggangnya juga terdapat ikatan belenggu besi yang tebal dan kuat sekali Gadis ini siuman dalam keadaan lemah dan taulah ia bahwa jalan darah Tian Hu Hiat di tubuhnya ditotok orang Akan tetapi hal ini bukan apa-apa baginya Ia memejamkan mata, menahan napas dan menyalurkan sinkang di tubuhnya Dalam sekejap mata saja ia berhasil memergunakan hawa murni mendesak pengaruh totokan dan jalan darahnya pulih kembali seperti biasa Inilah ilmu membuka jalan darah dari dalam yang ia pelajari di dalam gua seluman Akan tetapi, biarpun ia sudah bebas dari totokan dan tubuhnya tidak lemas lagi Tetap saja ia tidak mampu bergerak, tidak mungkin melepaskan diri dari belenggu besi sekuat itu Kalau tidak terikat kedua tangannya ke belakang, kiranya ia masih sanggup mematahkan belenggu Akan tetapi kedua tangannya diikat ke belakang, jari-jari tangannya tak bisa berbuat apa-apa Ketika ia melirik ke bawah, di depannya dipasangi meja kecil dan di atas meja itu terdapat hiu yang sudah dinyalakan Tentu belum lama ini ada orang bersembahyang di situ Ia teringat lagi Siapa lagi kalau bukan Sim Hang Lui pemuda gila itu yang bersembahyang Ling diam-diam berdidik, lah dapat menduga apa maksudnya Tentu ia dijadikan semacam hidangan, dijadikan semacam samseng untuk korban sembahyangan Mudah diduga bahwa pemuda edan itu menyembahyangi arwah ayah bundanya dan ia sengaja diikat di dekat meja sembahyang Agar ayah bunda pemuda edan itu dapat melihat dari alam baka dan dapat tertebus penasarannya Ling lalu teringat kepada ayahnya dan air matanya mengucur deras, lah tidak memperdulikan nasib sendiri Akan tetapi mengingat kematian ayahnya ia menjadi berduka bukan ning Dari duka yang menghebat timbul kemarahan dan sakit hatinya Keparat Hang Lui Awas kau kalau aku bisa terlepas gerutunya dan Ling mengusir segala kedukaan yang melemahkan Ia mengerahkan tenaganya, memeramkan matu mengumpulkan semangat Aku harus dapat mematahkan belenggu ini, pikirnya Ia hendak mempergunakan segenap tenaga Sim Kang yang berada di tubuhnya dan ia percaya akan dapat berhasil mematahkan belenggu Akan tetapi tiba-tiba ia merasa betapa semangatnya buyar Hidungnya mencium keharuman yang memuakan berbarang memabokkanlah membuka matu dan melihat asap hiu di atas meja itu mengebul Kening gadis ini berkerut Tentu bukan sembarang hiu Asapnya bukan asap biasa, melainkan asap yang mengandung pengaruh memabokkan Selaka, pikirnya gelisah Pemuda edan itu ternyata telah mempergunakan hiu yang dicampuri obat berbisa sehingga asapnya mengandung racun, memabokkan dan tak mungkin ia mengerahkan segenap Sim Kang di tubuhnya Asap itu menyiarkan bau yang mengacau semangatnya Ling menjadi bingung Ia maklum bahwa kalau ia tidak dapat melepaskan diri, ia tentu akan menjadi korban pemuda gila itu Tiba-tiba terdengar orang tertawa terkekeh-kekeh Sim Hang Lui muncul di depannya sambil tersenyum mengerikan, seperti senyum sebuah mayat hidup Wajah pemuda itu pucat sekali Matanya kemerahan dan liar berputar Ling memandang dengan tabah, sedikit pun tidak gentar Akan tetapi ia merasa jijik melihat pemuda ini Apalagi pada saat itu kegilaan Sim Hang Lui memuncak Mulutnya mengeluarkan sedikit busa dan senyumnya makin mengerikan Melihat munculnya pemuda ini, ia teringat akan kepandayan pemuda gila ini Tak salah lagi, tentu pemuda ini telah berhasil memasuki gua siluman Dan telah mempelajari ilmu peninggalan Bu Beng Sin Kun Biarpun Kera mempelajarinya hanya mengambil bagian yang penuh hawa jahat saja Hehehe, so liing sekarang akulah orang paling pandai di dunia ini Hahaha melihat pemuda itu tertawa-tawa sambil memandang ke atas, liing makin benci Akan tetapi ia menahan kemarahannya karena timbul keinginan hatinya untuk mengetahui apakah dugaannya tadi betul Sim Hang Lui kau memang memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi, kepandayanmu itu hanya kepandayan yang kau curi di gua siluman Betul tidak berubah wajah Hang Lui mendengar disebutnya gua siluman Mencuri? Kau gila Akulah murid gua siluman, aku yang mewarisi kepandayanmu jijat Aku seorang, hahaha, kalian ayah dan anak sisau tidak akan menjadi saingan lagi Kau tahu apa yang hendak ku lakukan padamu? Lihat ini pemuda itu mengeluarkan sebilah pisau yang berkilauan saking tajamnya Sekarang masih terlalu pagi Nanti menjelang tengah hari, di bawah sinar matahari yang menjadi saksi Aku akan belek dadamu, ku keluarkan jantungmu dan ku makan mentah-mentah Hahaha, dengan demikian hatimu selamanya akan menjadi milikku Aku dapat membalaskan sakit hati ayahku Dan kau takkan lagi menjadi sainganku Hihihi Sim Hang Lui, kau bukan murid gua siluman Kau hanya pencuri hinagina Kau tidak berhak mengaku menjadi murid suhubu bengsin kun Karena suhubu bengsin kun adalah seorang pendekar besar Tidak patut mempunyai murid seperti engkau seorang pengecut besar eh Eh, kau bilang apa? Aku pengecut pemuda eh Dan itu melangkah dekat sampai mukanya hampir menyentuh muka liing Membuat gadis itu meramkan mati saking jijiknya Akan tetapi ia tidak hendak memperlihatkan takutnya Ia membuka kembali matanya dan meludahi muka di depannya itu Hang Lui mengelak dan tertawa-tawa Memang kau pengecut Kalau kau memang jantan, mengapa kau menangkap aku selagi aku pingsan? Hayo kau coba buka belenggu ini dan kita bertempur untuk membuktikan siapa murid bu bengsin kun yang sejati Sin Hang Lui menggerakkan tangannya yang memegang pisau ke arah ulu hati di dada liing Gadis itu merasa betapa bajunya tertembus ujung pisau dan kulit dadanya tersentuh benda runcing itu Maka taulah ia bahwa saat kematiannya sudah tibalah tidak berdaya Maka ia meramkan mati sambil menanti maut Akan tetapi pisau itu ditarik kembali dan terdengar suara Hang Lui mengejek Kau sudah tertawan, berarti kau sudah kalah Hihihi, mana bisa kau menangkan aku yang sudah menjadi murid Raja Siluman di Gua Siluman? Hahaha, sungguh lucu, sungguh mengerikan Hihihi, menakutkan sekali Sin Hang Lui tiba-tiba mundur-mundur dan menutupi mukanya dengan kedua tangan Takut, takut, iblis dan Siluman mengamuk, liing membuka matanya dan memandang penuh perhatian kepada pemuda itu Sin Hang Lui berubah seperti seorang bocah kecil yang takut di waktu malam gelap, mengoceh tentang setan dan iblis Kemudian dengan suara pelahan sekali pemuda ini mengoceh terus, menceritakan pengalaman-pengalaman hebat di dalam Gua Siluman Dari ocehan yang tidak karuan ini akhirnya Oli Ing dapat mengetahui bahwa dugaannya memang tepat Sebelum ayahnya berhasil memasuki Gua Siluman dan membuka rahasia pusaka Gua Siluman itu kepadanya Ternyata ayah pemuda ini, Sim Kang, sudah mendengar tentang Gua Siluman yang aneh itu Malah sudah mencari-cari namun tidak berhasil Kemudian melihat kepandayan hebat dari Soe Teng Wui, Sim Kang dan Sim Hang Lui menjadi makin tergerak hatinya ingin mencari Gua Siluman Setelah Sim Kang tewas oleh Soe Teng Wui dan Sim Hang Lui terpaksa melompat ke dalam laut Baka jilid sebelumnya, pemuda ini menjadi begitu prihatin dan sakit hati sehingga ia mati-matian mencari Gua Siluman Atas petunjuk ibunya yang menyatakan bahwa Soe Li Ing telah menjadi seorang sakti setelah lenyap di daerah pegunungan Gua Siluman Akhirnya setelah melakukan perantauan di daerah liar itu sampai lama, tidak peduli lagi akan lapar dan lelah Pemuda yang sudah nekat ini akhirnya dapat menemukan Gua Siluman Ia memasuki Gua itu dan alangkah girangnya ketika mendapatkan pelajaran-pelajaran aneh dan sakti di dalam Gua Akan tetapi dasar wataknya sudah bejat dan pikirannya tidak bersih, ia tidak kuat menahan godaan di dalam Gua tidak kuat melawan hawa iblis yang memang terdapat di dalam Gua itu Sehingga biarpun ia berhasil mempelajari ilmu-ilmu bang aneh, ia telah menjadi gila Kegilaannya malah melebih Soe Teng Wui dan pemuda ini seakan-akan telah berubah menjadi iblis sendiri Setelah mengoceh dan tanpa disadari membuka rahasia, Sim Hang Wui lalu bangun berdiri, mengacung-acungkan pisaunya ke arah Li Ing sambil berkata Kau tunggu saja sampai tiga hari, sampai matahari muncul seterangnya dan tidak ada iblis menggangguku Aku akan makan jantungmu mentah-mentah Pemuda itu lalu memandang ke angkasa dan mulutnya berkemak-kemi Li Ing mendengar ia berkata perlahan, ayah, ibu, tunggulah sebentar lagi Nanti anak akan memblek dada gadis ini, makan jantungnya, memblek perutnya, menarik semua isi perutnya supaya dimakan anjing Baru ayah dan ibu puas setelah itu, pemuda gendeng itu lalu berlari-lari pergi memasuki kelenteng Segera terdengar jerit dan kekacauan di dalam kelenteng karena anak-anak murid Hoa Lian Pai dikejar-kejar oleh pemuda gila ini Li Ing bergidik, biarpun ia mempunyai nyali baja dan tidak takut sama sekali menghadapi maut dan bahaya apapun Menghadapi kegilaan pemuda yang menjijikan itu meremang bulu tengkutnya Akan tetapi ia tidak putus asalah masih mempunyai waktu sedikit lagi Dicobanya lagi untuk mengerahkan tenaga dalamnya dan mematahkan belenggu kaki tangannya Akan tetapi asap celaka itu masih saja menguasainya, membuat semangat kacau dan lemah sehingga tidak mungkin ia dapat memusatkan panca inderanya untuk membangkitkan sinkang di tubuh Tiba-tiba ia melihat bayangan berkelebat dan seorang Tosu yang memegang kipas mendatangi tempat itu Berdebar hati Li Ing, penuh harapan Tosu itu bukan lain adalah Ing Yang Tiancu, guru Lim Han Sin Ia tahu bahwa Tosu ini adalah seorang simpatisan Tiong Gipai dan karenanya tentu akan suka menolongnya Ing Yang Tiancu cepat menghampirinya dan berkata lirih, sudah sejak tadi pintu memintai Nona yang begini gagah mengapa sampai bisa tertawan aku tertawan oleh kecurangan Sim Hang Lui Tosu yang harap sudi menolongku sedikit Buang dan padamkanlah Himar menyala ini, Ing Yang Tiancu yang telah berpengalaman tahu bahwa Hio itu mempunyai pengaruh buruk terhadap diri Li Ing Maka dengan kipasnya ia mengebut sehingga tidak saja Hio itu padam, malah meja-mejanya sekalian ikut terbang terpental jauh Kemudian kakek ini inan coba untuk mematahkan belenggu, namun sia-sia Belenggu itu terlampau kuat Harap Tosu yang mundur, biar ku coba mematahkan belenggu ini seruliing yang kini sudah dapat membebaskan diri dari pengaruh asap Hio tadi Gadis ini meramkan macu mengumpulkan napas memusatkan hawa murni di tubuhnya Lalu mengerahkan tenaga dalamnya ke arah kedua lengan yang diikat ke belakang Terdengar suara krek-krek-krek dan tak lama kemudian putuslah rantai besi tebal itu Hebat kata Im Yang Tiancu memuji Nona, Pintu benar-benar kagum melihat kepandayanmu Akan tetapi lihat, di kelenteng ini tentu akan terjadi hal-hal hebat Pintu terpaksa harus pergi dulu menolong ketua Hualian Pai Sambil menunjuk ke arah belakang kelenteng, Im Yang Tiancu lalu melompat pergi Li Ing menengok dan melihat api berkobar-kobar di sebelah belakang kelenteng Kemudian di sebelah kanan kiri kelenteng itu Nampak anak murid Hualian Pai berlari ke sana kemari berusaha memadamkan api Di antara sinar api yang berkobar-kobar Li Ing melihat beberapa orang laki-laki bertempur Dengan anak murid Hualian Pai dan kagetlah hati Li Ing ketika mengenal orang-orang itu Sebagai anggauta-anggauta pasukan kerajaan Yaitu para pasukan pengawal yang dulu pernah dipimpin oleh Tok Ong Kai Song Chin Jin dan kawan-kawannya Akan tetapi Li Ing tidak perdulikan itu semua Pada saat itu, keinginan hatinya hanya satu Ialah mencari Sim Hang Lui dan membalas penghinaan pemuda gila itulah meraba pinggangnya Untung baginya, pemuda gila itu tidak merampas pedang Lilian Kiam yang dilibatkan di pinggang Li Ing mencabutnya, kini ia tidak akan ragu-ragu lagi untuk mempergunakan pedang pusaka itu Guna menewaskan Sim Hang Lui, pemuda gila yang lihai itu Apakah sebetulnya yang terjadi dan mengapa terbit kebakaran di kelenteng Ho Alian Pai? Seperti diketahui, Aoyang Tek yang cepat menyuruh Ho Bin Ho Siang memberitahu tentang terculiknya So Teng Wui kepada kaki tangannya di kota raja setelah ia sendiri membunuh Bulek Hau Siok Tidak membuang waktu lagi, langsung ia menyusul pula ketapaisan Rombongan kaki tangannya terdiri dari Mato Kuai Tung Pui Ek, Toat Beng Pian Mohun dan jagoan-jagoan lain telah menunggu di sebelah barat kota raja Lalu mereka berangkat bersama merupakan rombongan terdiri 20 orang lebih Tok Ong Kai Song Chin Jin tidak ikut menjaga di kota raja karena dianggapnya tidak perlu menggunakan tenaga terlalu kuat untuk menyerbu tempat seperti itu saja Ketua Ho Alian Pai, Louis Yunio Nio, cukup dihadapi oleh Kui Ek atau Mohun Kebetulan sekali di tengah jalan rombongan ini dilihat oleh Pek Mao Lo Jin dan Im Yang Tian Chu Dua orang tokoh Kang Ou ini tentu saja timbul curiganya melihat rombongan O Yang Tek yang jahat ini menuju ke tapaisan Apalagi karena Im Yang Tian Chu mengkhawatirkan keselamatan bekas kekasih dan semuanya Louis Yunio Nio yang menjadi ketua Ho Alian Pai di tapaisan Melihat rombongan ini lalu cepat mengajak Pek Mao Lo Jin mengikuti rombongan ini dengan diam-diam Ketika dua orang kosen ini betul melihat rombongan itu mendatangi Ho Alian Pai Im Yang Tian Chu lalu mengambil jalan dari belakang untuk menemui Louis Yunio Nio Sedangkan Pek Mao Lo Jin terus mengikuti rombongan itu dengan diam-diam Demikianlah, LM Yang Tian Chu yang mengambil jalan dari belakang itu kebetulan sekali dapat menolong Li Ying ketika melihat pemuda gila itu di sana Im Yang Tian Chu tidak berani secara lancang turun tangan Sebagai seorang Kang Ou yang berpengalaman ia dapat menduga bahwa biarpun gila Pemuda itu tentu lihai sekali kalau ia sudah berhasil menawan Li Ying memang perhitungannya ini tepat Kalau ia siang-siang muncul dan tidak dapat menahan kemarahannya lalu menyerang Sing Hang Lui Kiranya bukan saja Li Ying takkan tertolong Malah dia sendiri tentu akan meroboh oleh pemuda gila yang luar biasa itu Sementara itu, Pek Mao Lo Jin melihat bagaimana begitu datang di kelenteng Kaki tangan O Yang Tek segera berteriak-teriak minta supaya So Teng Lui diserahkan Beberapa orang anak murid Ho Alian Pei keluar melakukan perlawanan dan segera terjadi pertempuran O Yang Tek segera memerintahkan anak buahnya yang lain Dipimpin oleh ia sendiri dan mohon serta Kui Ek untuk menggeledah ke dalam kelenteng Malah ia menyuruh bakat bagian-bagian kelenteng untuk memancing keluar So Teng Lui Melihat perbuatan kaki tangan O Yang Tek, kakek botak Pek Mao Lo Jin tak dapat menahan kesabarannya lagi Ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerbu Membantu para anak murid Ho Alian Pei menghantam pasukan pengawal kerajaan itu Pertempuran menjadi makin hebat Ketika Pek Mao Lo Jin melihat O Yang Tek dan jago-jagonya masuk ke dalam Ia pun mengejar Kakek botak ini betapapun juga tidak ingin melihat pahlawan rakyat So Teng Lui terjatuh ke dalam tangan O Yang Tek memang dia kurang peduli tentang perjuangan Tiong Gipai Akan tetapi ia masih tahu memerdakan mana patriot mana pengkhianat Mana pahlawan mana anjing penjilat menteri-menteri durna yang tak segan-segan menjual negara dan bangsa demi kepentingan golongan sendiri Pemberontak So Teng Lui berada di dalam kamar ini terdengar seruan mohun Manusia iblis yang bersenjata tian kehuang itu Akan tetapi maklum betapa lihainya So Teng Lui Manusia pengecut ini hanya berteriak-teriak dan tidak berani menyerbu masuk Lah tadi menggunakan kekerasan memaksa seorang anak murid Ho Alian Pai mengaku Karena disiksa, anak murid ini berterus terang bahwa So Teng Lui berada di kamar itu Memang ia tidak membohong dan tadi ia melihat bagaimana Sim Hang Lui memanggul tubuh kakek itu dan meninggalkannya di dalam kamar ini Bakar ruangan ini, paksa dia keluar Loh Yang Tek berteriak-teriak pula memberi perintah Sebentar saja ruangan ini menjadi korban api Pada saat itu, Pek Maolojin menyerobot memasuki pintu yang sudah dijelat api Kakek ini nekat masuk untuk menolong So Teng WT dari korban api Sungguh perbuatan yang amat berani dan patut dipuji Melihat hal yang tidak disangka-sangka ini, Aoyang Tek dan kaki tangannya untuk sejenak menjadi bengong Bagus, biar kakek botak itu menjadi hangus Kepung kamar ini, jangan perbolahkan dia keluar Kalau So Teng WI yang keluar, tangkap hidup-hidup Aoyang Tek memberi perinlah pula Akan tetapi, apa yang dilihat oleh Pek Maolojin di dalam ruangan yang ternyata amat luas itu Sama sekali bukan So Teng WI, melainkan Ini yang Tiancu yang berlutup di FDK tubuh Lui Sun Nyo Nyo yang duduk bersila dalam keadaan Tak bernyawa pula Ternyata bahwa saking sedih dan malunya Maklum pula bahwa kali ini nama baik dan nama besar Ho Alian Pai akan rusak oleh WI Ong Tiap dan putranya Ketua Ho Alian Pai ini mengambil keputusan pendek dan mengakhiri hidupnya dengan jalan menelan nafasnya sendiri Lamati dalam keadaan duduk bersila Demikianlah Im Yang Tiancu mendapatkan bekas kekasihnya dan dapat dibayangkan betapa duka dan pedih hati kakek ini Penuh rasa kasihan kepada sungguhnya Im Yang Tiancu, apa yang terjadi Pek Maolojin menegur dengan penuh keheranan Im Yang Tiancu seakan-akan baru sadar dari mimpi buruk, labangkit dan cepat mengeluarkan kipas dan pilnya Sepasang senjatanya yang amat ampuh Pek Maolo, Lui Sun Nyo Nyo telah tewas Ho Alian Pai kedatangan iblis-iblis jahat, sou tai hiap di mana juga sudah tewas Ku melihat tadi mayatnya di kamar sebelah Iblis dan setan meraja lelah, kewajiban kita untuk menentangnya setelah berkata demikian Im Yang Tiancu dengan kemarahan meluap-luap menerjang keluar pintu yang sudah ambruk daunnya karena dimakan api Ia disambut oleh dua orang kaki tangan O Yang Tek akan tetapi dua orang itu segera terjungkal terkena tutokan pik di tangan kanan Im Yang Tiancu yang sudah rusak hatinya dan marah sekali melihat bekas semuanya mati Tar 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 Im Yang Tiancu, akulah musuhimu toat bengpian mohun manusia berhati iblis Siapa takut padamu bentain Im Yang Tiancu dan terjadilah pertempuran yang amat dasyat di tempat yang sudah penuh oleh asap dan api itu Pek Maolojin maklum bahwa melawan musuh tangguh dari depan dan diancam api dari belakang, mereka berdua takkan dapat menang Kebetulan sekali ia melihat gentong besar tempat air di ruangan itu, yaitu persediaan air untuk ketua Hualian Paila segera menenggak habis kedua guci araknya yang merupakan senjatanya yang istimewa Benar-benar hebat kakek ini Dua guci arak yang masih setengahnya berisi arak itu ditenggak habis dua kali saja, lah sama sekali tidak menjadi mabok malah bertambah-tambah semangatnya Cepat sekali ia mengisi guci-guci arak itu dengan air dan menyirami api yang mulai memakan segala apa yang terbuat daripada kayu di ruangan itulah mengerahkan tenaga iwokangnya Air dari guci menyambar dengan kuat dan daya pemadamnya melebih air berpuluh ember Sementara itu Im Yang Tiancu juga masih melawan mati-matian terhadap serangan Toa Beng Pian Mohun Dan di belakang Mohun ini sudah kelihatan Matau Khoai Tung Kui Ek yang hendak mengeroyok Baiknya asap dan api menjadi penghalang, sehingga untuk sementara Im Yang Tiancu hanya menghadapi seorang musuh saja Akan tetapi Im Yang Tiancu maklum bahwa biarpun berkat ketangkasan pekmaolojin mereka berdua selamat dari ancaman api Namun pihak lawan di depan terlampau banyak dan terlampau kuat Diam-diam ia merasa heran sekali mengapa sampai begitu lama Li Ing tidak muncul Kalau gadis itu datang membantu, ia tidak usah khawatir lagi, tentu mereka bertiga akan sanggup mengusir musuh Kemana perginya Li Ing? Gadis ini setelah berhasil mematahkan rantai yang membelenggu tubuhnya, segera lari pula mencari Sim Hang Lui Juga ia hendak mencari dan menegur Louis Yun Nyo Nyo yang agaknya membantu muridnya Hui Ong tiap melakukan penculikan atas diri ayahnya Li Ing juga melihat adanya kebakaran di kelenteng dan melihat pula betapa au yang tek dan kaki tangannya menggempur anak buah Hoa Lian Pai lah tersenyum getir, hatinya sudah dilukai oleh Hoa Lian Pai dengan adanya Yap Lin Nyo dan putranya di situ Maka ia tidak sudi membantu, malah ia hendak mencari ketuanya Ia heran mengapa dua orang itu, Louis Yun Nyo Nyo dan Sim Hang Lui tidak kelihatan di antara keributan itu Betapapun liai, kaki tangan au yang tek tanpa disertai Tok Ong Kai Song Chin Jin, mana mampu melawan Sim Hang Lui Kenapa pemuda gila itu tidak muncul? Karena ketia watir kalau-kalau pemuda gila itu akan melarikan diri Li Ing cepat memeriksa semua bagian yang belum didatangi rombongan au yang tek Yaitu di bagian ujung kiri, di belakang ruangan yang terbakar Di mana Pek, Mao Lo Jin dan LM Yang Tian Chu sedang mati-matian melawan musuh dan api Melihat Im Yang Tian Chu bertempur melawan Mohun, Li Ing segera hendak membantu Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara ketawa bergelak dari belakang tempat itu Ia kenal suara ketawa ini, suara ketawa iblis Siapa lagi dapat tertawa seperti itu kalau bukan pemuda gila Sim Hang Lui Li Ing lompat cepat naik ke atas genteng untuk menjaga kalau-kalau pemuda itu hendak melarikan diri dari atas Api menjilatnya, akan tetapi Li Ing tidak merasakannya lagi Malah ia tendang-tendangi usuk yang dimakan api sehingga api tidak menjalar lebih jauh Akan tetapi ia tidak melihat bayangan Sim Hang Lui Li LNG penasaran sekali dan melompat-lompat dari sana kemari melalui api dan asap di atas genteng Kemudian di dari atas ia melihat pemandangan yang membuat ia mengeluarkan seruan tertahan dan terpaksa ia melompat ke tempat itu Ruangan tempat tinggal Lui Surnio Nio yang kini menjadi medan pertempuran, ternyata telah ambruk gentengnya Hal ini dilakukan oleh pelmaologin Kakek ini dapat menyeram padam semua api di bawah, akan tetapi api yang sudah memakan atap rumah sukar disiram Terpaksa ia mengerahkan iwakangnya membobol dinding merobohkan tiang sehingga gentengnya ikut pula runtuh Sekarang ruangan itu sebagian tak beratap lagi sehingga Li LNG dapat memandang dari atas Gadis ini melihat Rui Surnio Nio duduk bersila, tak bergerak dan Im Yang Tian Chu sudah terdesak hebat Baiknya pek maologin sudah selesai dengan tugasnya memadamkan api Sekarang kakek botak ini pun membantu kawannya mengamuk dengan sepasang guci araknya Hebat sepak terjang kedua orang kakek itu Im Yang Tian Chu dikeroyok dua oleh Mohun dan Kui Ek Tentu saja menjadi repot sekali dan baiknya kipas di tangannya merupakan perisai yang sukar ditembusi lawan Melihat banyaknya pengeroyok yang mulai mendesak dari dinding yang bobol Pek maologin lalu membentak nyaring dan menyerang dua orang hwasyu yang berada paling depan Dua orang hwasyu yang mukanya merah dan kuning Dengan sepasang guci araknya pek maologin menghantam kepala mereka yang gundul pelontos Akan tetapi dua orang, itu ternyata kosin juga Tidak terlalu sukar mereka mengelak dan membalas serangan pek maologin dengan senjata mereka, yaitu Toya Toya Pendek Pek maologin tercengang melihat kehebatan serangan mereka Akan tetapi ia tidak gentar, malah tertawa terbahak karena gembira mendapatkan lawan tangguh La tidak tahu bahwa kedua orang lawannya adalah Ang Bin Hsianu dan Ochi Bin Hsiang Dua orang dari tiga saudara Huni Yusem Lojin Tentu saja mereka itu merupakan lawan yang amat tangguh dan di lain saat terjadilah pertempuran yang tidak kalah serunya dari pertempuran antara Im Yang Tian Chu yang dikeroyok Mohun dan Kui Ek Li Ing mengerutkan keningnya, alisnya yang bagus itu bergerak naik turun Ia memang ingin sekali segera mendapatkan Hang Lui, akan tetapi melihat Im Yang Tian Chu dan Pek maologin terkurung dan terdesak hebat, ia tidak tega Apalagi Lui Sun Nyo Nyo kelihatannya diam saja dan agaknya nenek ini tidak ikut apa-apa dalam semua keributan, hal yang amat mengherankan dan mencengangkan hatinya Mengapa nenek itu tidak membantu bekas kekasihnya atau suhengnya, Im Yang Tian Chu? Tiba-tiba ia mengetahui sebabnya ketika Mato Kuai Tung Kui Ek menyerang Im Yang Tian Chu dengan ayunan tongkatnya dan dielak oleh Im Yang Tian Chu Tongkat itu menyambar sebuah bangku yang melayang ke arah tubuh Lui Sun Nyo Nyo yang duduk bersila Tubuh itu terguling reboh dalam keadaan masih bersila juga Baru Li Ing tahu bahwa ternyata ketua Hualian Pai itu telah tak berfernyawa sejak tadi Hal ini mengusir semua keraguan dan kelambatannya Ia memelki keras dan tubuhnya melayang turun bagaikan seekor burung elang menyambar korban Tangan kirinya bergerak mendorong sebelum tubuhnya sampai dan dorongan dari jauh ini demikian hebatnya sehingga orang-orang liai seperti Ang Bin Ho Siang dan Oei Bin Ho Siang sampai terhuyung mundur dan kehilangan keseimbangan tubuhnya Memang Li Ing sengaja menyerang mereka karena melihat Pek Mau Lo Jin terdesak hebat dan terancam keselamatannya Kini melihat dua orang pengeroyoknya terhuyung mundur, Pek Mau Lo Jin tidak mau menyianyikan kesempatan ini Dua buah guci araknya terhuyung cepat sekali ke depan dan terdengar suara prak-prak ketika guci-guci itu bertemu dengan kepala dua orang hwasyo itu Pek Mau Lo Jin tersentak ke belakang dan napasnya agak memburu Akan tetapi dua orang hwasyo dari huniusan itu roboh dengan kepala pecah dan tewas di saat itu juga Hahaha, dengan kau di sini, musuh terlampau empuk kata Pek Mau Lo Jin sambil menengok ke arah Li Ing yang sementara itu sudah melayang turun Di lain pihak ketika Mohun, Kui Ek, Aoyang Tek dan yang lain-lain melihat turunnya Li Ing Mereka menjadi pucat dan cepat-cepat Mohun dan Kui Ek yang berada paling depan melompat ke belakang sambil memutar senjata Menjaga diri dan di sepanjang jalan Aoyang Tek menyumpah-nyampah mengapa Tok Ong Kai Song Chin Jin tidak ikut serta Kalau ada hwasyo Tibet itu, kiranya dia dan kawan-kawannya tidak harus berlari-lari seperti itu menjauhkan diri dari So Li Ing Adanya Pek Mau Lo Jin dan Im Yang Tian Chu dibantu oleh anak murid Ho Alian Pai yang berani-berani itu sudah merupakan lawan yang tidak mudah dikalahkan Lalu muncul So Li Ing, gadis yang lihai itu Betul-betul merupakan lawan berat, apalagi setelah Ang Bip Ho Siang dan O E I Bin Ho Siang tewas di tangan Pek Mau Lo Jin Melarikan diri adalah jalan paling aman Kejar mereka Pemuda jahat Aoyang Tek itu kalau tidak dibasni, lain kali hanya akan mendatangkan keributan saja kata Pek Mau Lo Jin Akan tetapi Li Ing tidak mau mengejar, menggeleng kepala karena gadis ini lebih mengutamakan mencari Sim Hang Lui melihat gadis ini tidak mengejar Pek Mau Lo Jin maupun Im Yang Tian Chu tidak berani mengejar sendiri Apalagi karena Im Yang Tian Chu segera mengangkat jenazah Lui Sun Nyo Nyo, dibawa keluar dari tumpukan puing itu Murid-murid Ho Alian Pai menangis sedih melihat ketua mereka sudah tewas Im Yang Tian Chu tidak mau bersikap lemah Setelah menyerahkan jenazah itu kepada para anak murid Ho Alian Pai, ia lalu mengikuti Li Ing dan Pek Mau Lo Jin yang sementara itu sudah mencari-cari ke belakang kelenteng Secara singkat Li Ing memberitahukan bahwa yang menculik ayahnya adalah Sim Hang Lui dan bahwa ayahnya telah lewas di tangan Yap Lin Nyo Kini ia mencari pemuda gila itu, sambil mencari jenazah ayahnya yang lenyap tak berbekas Dua orang kakek itu makin kagum melihat Li Ing baru saja kematian ayahnya, namun gadis itu tetap gagah sikapnya, sungguh pun agak pucat mukanya dan agak merah matanya Dia tak akan pergi jauh-jauh, kata Im Yang Tian Chu Sebelum pertempuran, Lin Chou juga melihat jenazah Soe Tai Hiap Sekarang lenyap, tentu dia bawa Tiga orang ini setelah memeriksa semua tempat di sekitar kelenteng dengan sia-sia, mulai mencari di lereng-lereng Tiba-tiba terdengar suara ketawa aneh dari jauh Mendengar suara ini, Li Ing berkelebat cepat dan lenyap dari samping dua orang kakek itu Pe, Mao Lo Jin dan Im Yang Tian Chu cepat mengejar ke arah berkelebatnya Li Ing, yaitu ke arah datangnya suara ketawa tadi Memang tidak salah dugaan Li Ing yang ketawa tadi adalah Sim Hang Lui Ketika gadis ini mengejar ke tempat itu, ia melihat Sim Hang Lui berdiri sambil tertawa bergelak, berhadapan dengan dua orang kakek tua sekali Hehehe, dua ekor kambing tua tak usah banyak omong lagi Minggap dari sini bentak pemuda itu dan tangan kanannya bergerak menghantam ke depan Li Ing yang melihat gerakan ini tahu bahwa pemuda itu menggunakan gerakan pukulan jarak jauh T.W.I. Hang Hok San, derong angin balikan gunung, ilmu pukulan dasyat dari Gua Seluman Akan tetapi dua orang kakek itu cepat mengelak dan keduanya saling pandang Kakek yang seorang, yang buntung tangan kirinya, menggunakan tangan kanan menggaruk-garuk kepalanya yang botak Aneh, Hekmo, setan hitam, bukankah itu tadi pukulan Bu Beng Sien Kun pula tak salah lagi, Sien Kai, pengemis sakti Selain Souteng Wui, agaknya bocah ini pun telah menuruni ilmunya kata kakek kedua Kakek hitam mukanya buruk, sambil menggerak-gerakan tongkat tularnya Dua orang kakek ini bukan lain adalah Topi Sien Kai, pengemis sakti tangan satu, dan Imkan Hekmo, iblis hitam dari akhirat Seperti telah dituturkan di bagian depan, dua orang kakek ini bersama pengkong Sien Chiang Bu Kam Ki dahulu pernah dikalahkan oleh Bu Beng Sien Kun Mereka belajar lagi dengan giat, namun tidak mendapat kesempatan bertemu lagi dengan Bu Beng Sien Kun Akhirnya mendengar bahwa Souteng Wui mempunyai ilmu pukulan yang menjadi warisan Bu Beng Sien Kun Dua orang kakek ketua ini menyuruh murid masing-masing, yaitu Gak Seng Chu dan Pek Kecui Untuk memujuk Souteng Wui memberitahu di mana tempat sembunyi Souteng Wui Hal ini sudah diceritakan di bagian depan Juga Souteng Wui pernah melihat dua orang kakek ini menuju ke Kota Raja Memang, kakek sakti itu keduanya mencari ke Kota Raja dan mendengar bahwa Souteng Wui telah lenyap diculik orang Mereka cepat menyusul ke selatan lagi dan ke tengah jalan melihat rombongan Ouyang Tek Diam-diam Inereka mengikuti rombongan ini setelah mendengar bahwa rombongan ini juga hendak mengejar penculik Souteng Wui ke Tapaisan Karena dua orang ini memang memiliki kesaktian tinggi, maka Ouyang Tek dan kawan-kawannya tidak melihat mereka Ketika mereka melihat keadaan, kelenteng yang kacau balau karena perbuatan anak buah kau yang tek dua orang kakek ini diam-diam memasang mata Akhirnya mereka melihat seorang pemuda yang cepat sekali gerakan-gerakannya lari dari kelenteng memanggul tubuh seorang laki-laki Mereka lalu menghadangnya dan berhadapan dengan pemuda itu yang bukan lain adalah Sin Hang Wui yang hendak melarikan diri membawa jenazah Souteng Wui setelah ia melihat bahwa Souteng Wui telah terlepas dari belenggu Biarpun telah gila dan memiliki kepandayan tinggi, tetap saja pemuda ini masih mempunyai watak pengecut Ia tahu bahwa dalam hal kepandayan ia masih kalah setingkat oleh Li Ing, maka ia tidak berani melawan, apalagi karena tempat itu kedatangan demikian banyak musuh Dua orang kakek itu menahannya dan bertanya tentang Souteng Wui Hang Wui boleh jadi jerih terhadap Li Ing, akan tetapi orang lain ia memandang ringan Ditanya tentang Souteng Wui ia bilang bahwa Souteng Wui sudah mati dan mayatnya ia bawa Kalau dua orang kakek itu hendak mengantarnya wa Souteng Wui boleh mampus sekarang juga Tentu saja Tok Pi Sien Kai dan Im Kan Hek Mo menjadi marah-marah dan mendesaknya untuk mengaku jelas yang dijawab oleh serangan Souteng Wui Seperti telah diceritakan di atas pada saat Li Ing tiba di situ Sebelum melakukan serangannya tadi, Hang Wui lebih dulu melemparkan mayat Souteng Wui ke atas tanah Sementara itu, Li Ing yang juga telah melihat mayat ayahnya, tidak memperdulikan lagi kepada mereka Melainkan cepat-cepat melangkah maju menghampiri jenazah ayahnya dan dipondongnya ke pinggir, menjauhi mereka yang sedang bertempur Memang Hang Wui sudah menyerang kalang kabut kepada dua orang kakek itu karena penasaran melihat pukulannya tadi tidak mendatangkan hasil Hebat, ini dia Bu Beng Sien Kun Mudei kata Tok Pi Sien Kai sambil menggerakkan tubuh mengelak dan balas menyerang dengan tangan tunggalnya Malah lebih berbahaya kata Im Kan Hekmo pula sambil mencoba untuk mematahkan lengan tangan pemuda itu dengan tangkisan tongkat tulamnya Akan tetapi, hanya terdengar bunyi tak ke dan tongkatnya terpental, sedangkan lengan pemuda itu tidak apa-apa Kita harus kalahkan dia dan dusak di mana adanya Bu Beng Sien Kun teriak Tok Pi Sien Kai sambil menyerang maju Li Ing yang duduk di dekat mayat ayahnya, ketika menengok ke depan, melihat bahwa kakek tangan satu itu betul-betul lihai sekali ilmu silatnya Biarpun lengan tangannya tinggal sebelah, namun tangan itu bergerak dengan kecepatan yang sukar diikuti pandang mata sehingga seakan-akan berubah menjadi enam buah Sedangkan setiap pukulannya mendatangkan sambaran angin yang dingin Di sampingnya, Im Kan Hekmo ternyata juga lihai sekali Tongkat ular di tangannya seperti hidup bergerak-gerak turun naik sukar sekali diduga ke mana arahnya dan mana yang hendak dijadikan sasaran Tongkat ini dapat dipergunakan untuk memukul maupun menotok, keduanya dapat merenggut nyawa Dua orang kakek ini, menghadapi seorang di antaranya saja sudah berat, apalagi sekarang mereka maju bersama Benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh Kalau dua orang kakek ini ditambah lagi dengan Pek Kong Sin Chiang Bu Kam Ki, masih tidak mampu mengalahkan Bu Beng Sing Kuo Dapat dibayangkan betapa tingginya kesaktian Bu Beng Sing Kun Seperti telah diketahui, di dalam gua siluman keadaannya amat menyeramkan, dan di situ mengandung hawa ajaib yang mungkin sekali tercipta Karena keadaan yang amat mengerikan ketika Bu Beng Sing Kun berada di dalam gua, menjaga kekasihnya sampai gadis itu mati dan membusuk di dalam gua Penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kerinduan, sehingga bagi siapa yang memasukinya, kalau kurang kuat batinnya akan menjadi gila seperti halnya Soh Teng Wui dan Sin Hang Lui Soh Teng Wui lemah batinnya karena ia sedang merana dan rindu dendam kepada istrinya yang ia tinggal pergi bertahun-tahun lamanya Maka hawa busuk di dalam gua itu mempengaruhi otaknya dan membuatnya gila, lebih-lebih pengaruh hawa jahat dalam gua itu terhadap Sin Hang Lui, lebih hebat lagi Pemuda ini memang sudah mempunyai kebiasaan jahat, hati dan pikirannya tidak bersih lagi Setelah berhasil menemukan gua siluman dan mempelajari ilmu di situ, ia telah berubah seperti iblis sendiri Akan tetapi harus diakui bahwa semua ilmu silat yang tinggi dan aneh dari Bu Beng Sin Kun telah dipelajarinya dengan baik Dan kalau Li Ing dapat mewarisi hawa murninya, adalah pemuda ini sebaliknya Mewarisi hawa jahat di dalam gua itu Sin Hang Lui telah menjadi demikian liai, baik ilmu silat maupun tenaganya sehingga menghadapi keroyokan dua orang kakek itu Ia masih dapat mempertahankan diri biarpun ia hanya bertangan kosong Gerakan-gerakannya sudah tidak karuan lagi, kadang-kadang limbung terhuyung-huyung Kadang-kadang jongkok berdiri seperti orang liar menari-nari Akan tetapi makin aneh gerakannya, makin lihailah dia Sambaran tongkat tular di tangan Imkan Hek Modap Pukulan-pukulan tangan kanan yang ampuh dari kakek buntung topi Sien Kai Selalu hanya mengenai angin belaka atau tertumbuk dengan kerasnya pada lengan tangan pemuda itu Sebaliknya, desakan-desakan liar dari Sin Hang Lui Ini kadang-kadang membuat dua orang kakek itu melompat mundur sambil mengeluarkan seruan kaget Liai sekali, seru pengemis buntung itu Gerakan-gerakannya mirip Bu Beng Sien Kun Akan tetapi mengandung hawa iblis Agaknya Bu Beng Sien Kun sudah menyerahkan diri kepada iblis Ilmu silatnya berubah ilmu hitam Kata Imkan Hek Mo sambil mendesak terus dengan hati penuh penasaran Kedua orang ini, topi Sien Kai dan Imkan Hek Mo Keduanya adalah tokoh-tokoh Keng O, pendekar-pendekar besar yang puluhan tahun yang lalu amat terkenal Mereka tergolong tokoh-tokoh Keng O yang namanya Bersih Biarpun berwata aneh namun bukan tergolong orang-orang jahat Permusuhan mereka dengan Bu Beng Sien Kun hanya karena adu kepandaian saja Maka sekarang menyaksikan sepak terjang Sim Hang Lui mereka kaget dan juga heran Sepanjang pengetahuan mereka Bu Beng Sien Kun adalah seorang tokoh besar yang bersih pula ilmunya Mengapa sekarang menurunkannya kepada seorang pemuda yang demikian gila seperti iblis Adapun Li In yang melihat pertempuran itu, diam-diam memuji Sim Hang Lui yang benar tangguh sekali Juga ia merasa penasaran ilmu di gua siluman dimainkan seperti iblis jahatnya Setiap serangan mengarah nyawa dan penuh sifat-sifat curang Apalagi mendengar ucapan dua orang kaget itu, ia menjadi penasaran sekali Nama baik gurunya, Bu Beng Sien Kun, tidak boleh ternoda oleh sepak terjang seorang berotak miring Sim Hang Lui Gadis ini setelah menutupi jenazah ayahnya dengan baju luarnya, lalu melompat maju ke dalam kalangan pertempuran Dan sama sekali tidak perdulikan teknologi dan Im Yang Tian Chu yang juga sudah sampai di situ dan menonton pertempuran dengan pandang macu kagum Dua orang kaget ini maklum bahwa orang-orang yang bertempur mempunyai tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada mereka, sukar diukur sampai di mana tingginya Tentu saja mereka tahu siapa dua orang yang mengeroyok pemuda gila itu Semua orang Kang Ou mengenal topi Sien Kai dan Im Kan Hek Mo Biarpun dua orang ini sudah belasan tahun lenyap dari dunia perselatan Minggirlah kalian dua orang kaget tua Orang gila ini musuhku teriak liing yang melompat ke tengah medan pertempuran sehingga pada saat itu Pukulan tangan kanan topi Sien Kai dan ayunan tongkat tular LM Kan Hek Mo yang tadinya ditujukan kepada Sim Hang Lui Kini menyambar ke arahnya tanpa dapat ditarik kembali oleh para penyerangnya karena gerakan liing memasuki medan pertempuran itu terlalu cepat Sedangkan Sim Hang Lui yang melihat siapa yang masuk sambil tertawa terkekeh-kekeh lalu menyerang pula dengan kedua tangan dibentangkan lalu ia menubruk dan memeluk ke arah pinggang liing Dengan demikian, begitu memasuki medan pertempuran, sekaligus liing menghadapi tiga serangan dari tiga orang yang pandai Akan tetapi gadis lihai ini tidak menjadi gugup lah menggerakkan kedua tangan ke belakang Bagaikan dua ekor ular sakti dua tangannya menangkap pergelangan kedua tangan Sim Hang Lui lalu dengan seruan keras ia melompat sambil berpoksai sehingga tahu-tahu ia bertukar tempat dengan pemuda itu Dan kini Sim Hang Lui yang menghadapi serangan dua orang kakek itu yang baru datang Pemuda ini mengeluarkan seruan aneh, kedua kakinya bergerak dan tongkat tular serta pukulan kakek buntung keduanya dapat ia tangkis dengan tendangan-tendangannya Tapi Sien Kai dan LM Kan Hekmo melompat mundur dengan wajah berubah Tidak saja mereka terheran-heran menyaksikan kehebatan gerakan liing Akan tetapi kaget sekali menyaksikan betapa dalam keadaan kedua tangan tak berdaya Pemuda itu masih dapat menangkis serangan hanya dengan tendangan-tendangan kaki Benar-benar dua orang muda ini memiliki ilmu yang amat luar biasa Sementara itu, liing sudah melepaskan cekalannya sambil mendorong maju pemuda itu Hang Lui juga cepat-cepat membalikan tubuh menghadapi liing lalu cengar-cengir menjemukan Hahaha, kiranya kau nona manis Kita memang cocok sekali satu kepada yang lain, kedua-duanya murid gua siluman Hahaha, kakek-kakek hampir mampus ini menyebalkan saja Baik kita tinggalkan mereka dan mari ke gua siluman Selanjutnya kita berdua hidup bahagia baru kali ini Ia mendengar rocehan simhang Lui yang agak panjang dan mukanya menjadi merah sekali Selaka, pikirnya Banyak pemuda mencintainya, pemuda-pemuda ganteng dan baik-baik seperti Han Sin dan Syok Bun Apalagi Oei Syok Ho Hem pemuda-pemuda seperti itu sih pantas bukja kalau mencintanya Akan tetapi pemuda seperti si otak miring ini Menyebalkan sekali Simhang Lui, jangan kau mengoceh tidak karuhan Kau ini manusia gila berani mengaku murid Bu Beng Sin Kun Ketahuilah, hanya aku seorang murid suhu Bu Beng Sin Kun Bukan macam mukamu Manusia gila sambil berkata demikian Li Ing sengaja melirik kepada dua orang kakek yang tadi mencela Bu Beng Sin Kun Karena memang kepada mereka lah dia menunjukkan perkataannya itu Simhang Lui ketakutan Ia sudah merasakan kelihayaan Nona ini dan ia sudah kalah Nona manis, ayahmu dan ayahku sudah setuju kalau kita berjodoh Tutup mulut Li Ing menyerbu dan menerjang dengan pukulan dasyat Hang Lui mengelak dan balas menyerang Mulutnya tiada hentinya bersambatan dan mengeluh Akan tetapi tangannya tidak tinggal diam Melainkan balas menyerang dengan kedasyatan yang sama Memang, dibalik kegilaannya, Simhang Lui tetap merupakan seorang yang licik dan banyak akalnya Lah pura-pura saja mengeluh dan minta dikasihani Akan tetapi diam-diam ia mencari akal untuk merobohkan gadis itu Malang baginya, Li Ing tidak memperdulikan segala ocahannya dan tetap menyerang dasyat Gadis ini telah menyimpan pedangnya karena ia malu kalau tak dapat mengalahkan pemuda gila ini bertangan kosong Lah sekarang tahu di mana letak kelihayan pemuda ini Yaitu di dalam pukulan-pukulan yang mengandung hawa dingin Pemuda ini lebih memperkuat L. M. Kang ketika mempelajari ilmu-ilmu peninggalan Bu Beng Sin Kun Ia tidak mau kalah, sambil mengeluarkan seruan-seruan dan suara ketawa yang mengandung tenaga Im Kang dasyat Untuk melawan suara Hang Lui yang merengek-rengek, gadis ini terus melancarkan serangan bertubi-tubi Dan menghantam mendesak lawannya dengan bagian-bagian L. Tiantong T, yaitu bagian ilmu silat Tiantekun terdasyat Yang belum dipelajari oleh orang lain kecuali Li Ing sendiri Benar saja, pemuda itu sekarang main mundur dan terdesak hebat Ia mulai celingukan mencari jalan keluar, namun Li Ing tidak memberi kesempatan kepadanya Jalan lari depan kanan kiri sudah tertutup oleh hawa pukulan Li Ing yang baru sekali ini menemui lawan paling tangguh selama ia keluar dari Gua Seluman Jalan satu-satunya bagi Hang Lui hanya main mundur, berputaran dan mengerahkan seluruh kepandainya untuk menyelamatkan diri Memang hebat sekali warisan ilmu menjaga diri dari Bu Beng Sin Kun Pemuda itu dapat melompat ke sana kemari dan semua pukulan Li Ing menyambar angin Kalau toh ada yang sudah mendekati sasaran, selalu menyeleweng ke samping Li Ing maklum bahwa itu adalah berkat ilmu luakang tinggi yang dipergunakan melindungi seluruh tubuh Sehingga seakan-akan ada hawa ajaib berputaran di luar kulit tubuh, menolak setiap pukulan yang mendekat Puncak luakang peninggalan Bu Beng Sin Kun sudah dikuasai oleh pemuda ini Benar-benar amat berbahaya pemuda gila ini kalau dibiarkan hidup Sementara itu, bukan saja Pek, Mao Lo Jin dan Im Yang Tian Chu yang menonton dengan penuh keheranan dan takjub Bahkan Tepi Xin Kai dan LM Kan Hekmo mengangguk-angguk kagum dan harus mengaku bahwa selama hidup mereka baru kali ini menyaksikan pertarungan yang demikian dasyat Di mana dua orang lawan yang memiliki kepandayan sama anehnya melakukan pertandingan mati-matian Hawa yang timbul dari perkelahian itu pun amat aneh Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin dan pekik serta seruan Dua orang muda itu membuat empat orang kakek ini sampai tergetar jantungnya Seratus jurus lebih mereka bertempur dan belum juga Li Ing dapat merobohkan lawannya Akan tetapi tempat pertempurannya makin jauh tergeser dari tempat semula karena Hang Lui Mei mundur dan Li Ing terus mengejar Akhirnya Im Kan Hekmo dan Tepi Xin Kai sempat juga memperhatikan sekelilingnya dan melihat Pek, Mao Lo Jin dan Im Yang Tian Chu Mereka datang mendekat Im Yang Tian Chu dan Pek, Mao Lo Jin menjua dengan hormat Hem, kalau tidak keliru pandanganku yang lamur, Pek, Mao Lo Jin dan Im Yang Tian Chu disini, kata Tepi Xin Kai Betul sekali dugaan Xin Kai yang terhormat, jawab Im Yang Tian Chu Kalian berada disini bersama gadis itu, siapakah di agerangan yang memiliki ilmu pukulan Bu Beng Xin Kun? Apakah betul dia itu muridnya? Tanya Im Kan Hekmo Pek, Mao Lo Jin yang tidak mengetahui tentang permusuhan dua orang kakek tua ini terhadap Bu Beng Xiu Kun Menjawab tertawa, kami dua orang tua mana tahu dia murid siapa Hanya yang jelas kami sama sekali bukanlah apa-apa kalau dibandingkan dengan dia Akan tetapi yang kami ketahui nona itu adalah puteri dari pendekar rakyat Shou Teng Wei Berkata demikian kakek botak ini menuju ke arah mayat Shou Teng Wei yang masih menggeletak di bawah pohon Tepi Xin Kai dan Im Kan Hekmo saling pandang lalu mengangguk-angguk Pantas kalau begitu, pikir mereka Shou Teng Wei mewarisi kepandaian Bu Beng Xin Kun, tentu ia yang mengajar anak perempuannya Tidak apa Shou Teng Wei sudah mati, ada anak perempuannya Pikir mereka sambil menengok ke arah pertempuran yang kini meningkat menjadi makin hebat Hang Lui melawan mati-matian, namun ia sudah hamat lelah dan terdesak terus Pertempuran antara Xin Hang Lui dan Shou Li Ing benar-benar merupakan pertempuran hebat sekali Keduanya ahli waris pusaka gua siluman murid-murid Bu Beng Xin Kun yang belajar tanpa petunjuk Siapapun juga kecuali gambar-gambar dan tulisan-tulisan di dalam gua Oleh pelajaran manusia sakti dan aneh itu memang mengandung dua unsur dan hawa berlainan Bahkan yang bertentangan, maka pembentukan ilmu itu dijadikan menurut watak masing-masing Atau tegasnya, kalau ilmu pelajaran kesaktian itu menjadi bahannya, watak si pelajar menjadi catakannya Shou Li Ing adalah gadis yang bersih pikirannya dan burni hatinya, tidak terisi oleh sifat-sifat jahat, jauh daripada nafsu rendah, malah semangatnya bernyala-nyala sebagai seorang pendekar Dia keturunan pahlawan, darahnya bersih dan di waktu menggembeleng diri dengan ilmu peninggalan Bu Beng Xin Kun di dalam gua yang menyeramkan itu Perhatiannya sepenuhnya ia curahkan kepada apa yang ia pelajari tidak menyeleweng kemana-mana Tentu saja ia dapat menyedot hawa murni, dapat memetik sari pelajaran bagian yang bersih, ilmu asli yang memang tadinya menjadi dasar dan milik Bu Beng Xin Kun, pendekar jarang tandingan itu Apalagi ia sudah dapat dibilang matang karena ia melatih diri selama empat tahun terus-menerus, hanya berhenti untuk bersama di melatih dan memperkuat sinkang di tubuhnya Selain ini, ia telah pula makan tiga biji buah karena sian lep peninggalan suhunya Buah yang sudah ratusan tahun umurnya ini mempunyai khasiat yang istimewa, membersihkan darah memperkuat tulang sum-sum sehingga dengan sendirinya tenaga sinkang, tenaga sakti, di dalam tubuhnya dapat meresap dan menjalar sampai di seluruh aurat-urat dan memasuki tulang-tulangnya Membuat ia mendapat kemajuan yang lebih latihan lima tahun Sebaliknya, biarpun Sim Hang Lui juga telah mempelajari ilmu-ilmu silat peninggalan Bu Beng Xin Kun dengan amat tekunnya dan berkat kecerdikannya yang luar biasa Ia dapat mewarisi dan menghafal semua gerakan ilmu silat Tiantekun kecuali jurus terakhir, namun selama belajar fikirannya seringkali terisi dengan lamunan-lamunan kotor Pemuda ini biasanya hidup senang, biasa hidup sebagai seorang pemuda pemogoran yang selalu menurutkan hawa nafsunya Sudah tentu saja hidup di dalam gua yang gelap dan menyeramkan itu, baginya merupakan siksaan Hanya karena gendamnya yang besar membuat ia memaksa diri mempelajari ilmu-ilmu itu sampai habis Namun, dasar batinnya yang tidak bersih membuat ia tidak dapat menahan pengaruh hawa jahat atau hawa iblis yang memenuhi gua itu Sehingga ketika ia keluar dari gua itu, pikirannya telah berubah gila dan yang ia warisi adalah ilmu silat yang penuh mengandung hawa jahat Dilihat dari perbandingan itu, memang Sim Hang Lui kalah tinggi tingkatnya oleh Soe Ling akan tetapi pemuda yang sudah menjadi gila ini Menutup kekalahannya dengan kemenangan tingkat ilmu silatnya di waktu mereka berdua mewarisi ilmu silat di Gua Seluman Inilah ya RG membuat ia kini dapat menghadapi Ling dengan gigih dan tidak mudah bagi Ling untuk menjatuhkan lawannya dalam waktu pendek Setelah seratus jurus lewat, Hang Lui lalu mulai mengeluarkan suara aneh, ketawa tidak menangis pun bukan Akan tetapi, Nao Lo Jin dan Im Yang Tian Chu merasa jantung mereka berdebar dan kaki mereka lemas ketika mendengar suara yang lebih mirip suara harimau merintih kesakitan itu Mereka kaget sekali dan cepat-cepat memejamkan matum mengerahkan tenaga luakan untuk melindungi jantung dan menenteramkan hati agar jangan sampai terluka oleh hawa serangan suara aneh itu Mereka maklum bahwa pemuda itu telah mengeluarkan semacam ilmu serangan melalui suara yang jauh lebih hebat daripada ilmu-ilmu semacam Sai Chuho Kang, Auman Singa, atau KHI Kang lainnya Bahkan nyanyian atau suara dari alat tetabuhan Himlui Sun Yonio takkan sehebat ini pengaruhnya Ini saja sudah menjadi bukti bahwa pemuda gila itu betul-betul memiliki kepandayan hebat dan berbahaya seperti iblis Hebatnya Tepi Sien Kai dan Im Kan Hekmo sendiri sampai melangkah mundur dua tindak saking kagetnya Tergetar jantung mereka Pemuda gila ini hebat betul Bu Beng Sien Kun sendiri tak pernah mengeluarkan ilmu seperti ini, kata Tepi Sien Kui dengan kagum Memang ucapan ini betul Bu Beng Sien Kun adalah seorang pendekar gagah perkasa Mana ia mau mempergunakan segala ilmu yang mengandung hawa kotor? Memang ada geraman suara mengandung hikang yang membuat lumpuh lawan Akan tetapi tidak mengandung hawa kotor seperti yang dikeluarkan Hang Lui Pemuda ini pun secara otomatis mendapatkan ilmu ini setelah hikang dan sinkangnya tinggi sekali Karena hawa sinkang di tubuhnya digerakkan oleh hawa kotor Tentu saja ilmu yang ia keluarkan juga tidak bersih Akan tetapi, biarpun suara itu membuat bulu tengkuk kliin berdiri Mengingatkan gadis ini akan suara-suara iblis yang ditimbulkan oleh angin di dalam gua siluman Namun dia tidak menjadi gentar karenanya Gadis ini lalu bersenandung lagu rakyat mancuria yang dahulu ia pelajari ketika masih berada di utara bersama kakeknya, Hamintolosu Akan tetapi sekarang ia menyanyikan lagu ini jauh bedanya dengan dahulu di waktu masih kecil Sekarang ia bernyanyi dengan merdu, perlahan akan tetapi dari suaranya tergetar hawa yang mengandung tenaga mujijat Yang mendatangkan rasa aman, tenang dan damai Seakan-akan suara nyanyiannya itu semacam suara dewi yang mengusir suara iblis yang terkandung dalam geraman ngeraman Hong Lui Pek, Mao Lo Jin dan Im Yang Tianyei kembali membuka matu karena pengaruh geraman tadi lenyap sudah Mereka membuka matu dan memandang ke depan Pertempuran masih berjalan seru Akan tetapi jelas sekali bahwa Hong Lui sudah mati kutunya Pemuda ini masih memukul-mukul dan menendang-nendang Namun setiap kali kaki atau tangannya bergerak, selalu terpental kembali membuat ia terhuyung Seolah-olah yang diserangnya adalah benteng baja Ia men mundur terhuyung-huyung Tiba-tiba ia tertawa mengecek dan terdengar topi Sien Kai dan Im Kan Hekmo berseru hampir berbareng Jangan biarkan dia melompat ke bawah namun terlambat Tubuh Sien Hang Lui sudah melayang melalui tebing jurang dan meluncur ke bawah Dibarengi suara ketawanya yang menyeramkan sekali Li Im sama sekali tidak mengira bahwa lawannya akan berlaku nekat Ia menjenguk ke bawah dan melihat betapa tubuh pemuda itu jatuh terbanting pada batu-batu karang di tebing jurang Lalu bergulingan terus ke bawah dan tiba di dasar jurang dalam keadaan remuk tidak karuhan Beberapa ekor burung terbang menyambar ke bawah dan terbang berkeliling di atas tumpukan sisa tubuh itu Agaknya menanti sampai mayat itu membusuk baru akan disantap Li Im menutupi dua matanya, penuh kengerian ketika ia mundur kembali dari tepi jurang Omi Tohut, tamat riwayat manusia iblis yang amat berbahaya, kata Pek Maolojin sambil menarik napas panjang Pincau harus bantu mengurus pemakaman sumoy, kata Im Yang Tiancu perlahan sambil pergi dari situ Hatinya kembali diliputi kesedihan ketika ia teringat akan sumoynya, Louis Yunionio yang tewas dalam keadaan mengenaskan itu Pek Maolojin menghampiri Li Ing Nonasou, jenazah ayahmu juga perlu diurus sebaiknya Kurasa dimakamkan di pegunungan ini tiada halangannya karena tanah di sini kulihat amat baik untuk dijadikan makam Memang pada masa itu, memilih tanah baik untuk penguburan jenazah merupakan hal yang amat penting sekali bagi orang-orang di Tiongkok Menurut kepercayaan mereka, hal ini dekat sekali hubungannya dengan nasib keluarga si Mati Kalau tanah penguburannya baik, roh si Mati akan senang dan akan dapat memberi berkah kepada anak cucunya dan demikian sebaliknya Li Ing Timbul juga kedukaannya ketika teringat akan ayahnya, lah menengok ke arah jenazah ayahnya yang ia tutupi baju tadi sambil mengangguk Dalam kedukaannya, ia memerlukan sahabat dan pada saat itu, kiranya hanya Pek Maolojin dan Im Yang Tiancu saja yang bisa dijadikan sahabat Biar kuangkatkan jenazah ayahmu ke kelenteng Hoa Lian Pai, kata pula Pek Maolojin yang diam-diam merasa amat kasihan kepada nona muda itu Kembali Li Ing mengangguk dan menahan air matanya Pek Maolojin sudah memondong mayat itu dan mereka hendak pergi ke kelenteng ketika tiba-tiba Im Kan Hekmo menahan Li Ing Katanya, nanti dulu, nona Kau tidak boleh pergi dulu sebelum memberi penjelasan kepada kami perihal Bu Beng Sin Kun Bukankah kau telah mewarisi ilmu-ilmunya? Kau mempelajari dari ayahmu ataukah kau langsung menerima dari Bu Beng Sin Kun? Di mana dia sekarang Li Ing terpaksa berhenti bertindak, lalu berkata perlahan kepada Pek Maolojin Lo Chiampu harap sudi menolongku, bawa jenazah ayah ke kelenteng Biar aku menyusul belakangan setelah beres urusanku dengan dua orang kakek ini Pek Maolojin terkejut sekali Apakah dua orang kakek yang ia tahu amat sakti ini pun hendak mengganggu Li Ing? Benar-benar keterlaluan sekali Akan tetapi karena maklum bahwa dalam urusan ini ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Ia hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanannya Memondong jenazah itu pergi dari situ Untuk merawatnya di dalam kelenteng yang bagian belakangnya sudah terbakar itu Ada pun Li Ing dengan hati penuh kesebalan memutar tubuh dan menghadapi dua orang kakek itu Kalian ini dua orang tua sungguh tak tahu diri Sudah mendekati lubang kubur masih mengumbar angkara murka Murid-murid kalian gak sencu dan pek kecui secara tidak tahu malu hendak memujuk Pek Kong Sin Kau Siok Beng Hoi untuk berkhianat Benar-benar di antara kalian bertiga, hanya Pek Kong Sin Chiang Bu Kam Ki yang patut disebut Lon Hiong Orang tua gagah, kalian ini tiada lebih hanya kakek-kakek yang sudah terlalu tua sehingga wataknya kembali seperti anak kecil yang tidak mau mengalah Tapi Sin Kai dan Im Kan Hekmo, kalian minta penjelasan Ketahuilah dan dengar baik-baik Murid Bu Beng Sin Kun adalah aku seorang Mendiang Suhu Bu Beng Sin Kun adalah seorang gagah perkasa Dan kalian tidak boleh menyebut-nyebut namanya Kalau kalian masih penasaran dan tetap tidak mau mengaku kalah oleh beliau Di sini ada aku muridnya yang akan dapat membuktikan bahwa sampai sekarang pun Suhu Bu Beng Sin Kun tidak kalah oleh kalian Kata-kata ini memang terdengar sombong Akan tetapi Ling adalah seorang gadis yang cerdik sekali Ia bukan sembelarangan bicara sombong tanpa perhitungan Ia tadi mampu mengalahkan Sim Hang Lui, maka tentu saja ia tidak takut terhadap mereka Sama sekali ia tidak tahu bahwa dua orang kakek ini kalah oleh Hang Lui Karena tidak kuat menghadapi hawa iblis yang keluar dari pukulan-pukulan Hang Lui Dua orang kakek ini tingkat kepandainya sudah sukar diukur tingginya Dan menghadapi ilmu kesaktian yang bersih Kiranya kakek-kakek ini sukar dicari tandingannya Mereka sekarang sudah jauh lebih maju daripada dahulu ketika bersama Bu Kam Ki mereka dikalahkan oleh Bu Beng Sin Kun Tapi Sin Kai menghela nafas panjang lalu berkata sambil merabah-rabah lengan kirinya yang buntung Orang bilang, hutang uang membayar uang, hutang nyawa mengganti nyawa Bu Beng Sin Kun hutang sebuah lengan kepada ku Sekarang ia tak dapat membayar apa-apa karena baik lengan maupun nyawa ia sudah tidak punya lagi Hayaa, apa artinya lenganku yang sebelah lagi ini dilatih sampai puluhan tahun Orang lain mana mampu menguji sampai di mana hasilnya latihan-latihanku Selain kah sebagai murid Bu Beng Sin Kun nona cilik Dahulu gurumu tidak saja membuntungi lengan kiriku Akan tetapi juga mengalahkan kami bertiga saudara Sekarang kalau muridnya mampu mengalahkan aku Aku tidak penasaran lagi, mati pun akan puas Mari kau coba lengan tunggalku setelah berkata demikian Tapi Sin Kai melangkah maju mendekati Li Ing kalau mendiang suhu dahulu menangkan kalian maju bareng bertiga Setelah sekarang kalian menjadi tua, apakah muridnya tak sanggup menghadapi hanya dua orang saja? Imkan Hekmo, kau majulah sekalian Bukankah kau juga masih penasaran dan ingin membalas kekalahanmu dahulu kata Li Ing dengan berani? Nona cilik, jangankan mengeroyokmu Baru seorang melawan seorang saja sebetulnya sudah hamat memalukan Akan tetapi melihat kepandayanmu tadi Kau memang patut menjadu ahli waris Bu Beng Sin Kun Dan karenanya kami berdua tidak malu-malu untuk minta pengajaran darimu sebagai wakil mendiang suhumu Kata Imkan Hekmo yang sudah siap dengan tongkat tular di tangannya Melihat sikap dua orang kakek yang merendah dan sungkan Lenyap sebagian besar kemarahan hati Li Ing Dia memang sudah tahu bahwa bagi ahli silat keolongan atas Tidak ada keperihan hati yang lebih menyakitkan daripada kalah dalam pibu Mengadu kepandayan Tidak mengherankan apabila dua orang kakek ini masih selalu mencari-cari Bu Beng Sin Kun Untuk menguji kepandayan lagi Dan sekarang menjadi amat kecewa mendengar Bu Beng Sin Kun sudah mati Apalagi bagi topi Sin Kai yang kehilangan lengannya dalam pibu melawan Bu Beng Sin Kun Akan tetapi dasar ia masih muda Darahnya masih bergolak panas dan masih sukar bagi orang semudaliin untuk memandang secara mendalam Belum pandai nona muda ini menempatkan diri dalam perumpamaan sebagai lawan untuk dapat memaklumi benar-benar perataan hati lawan Ia masih menganggap bahwa dua orang kakek itu memandang dia yang muda amat rendah kepandayannya Sambil tersenyum mengejek nona ini mencabut pedang li lian kiam lalu berkata Topi Sin Kai dan Im Kan Hek Mo Aku juga tidak takut untuk membela kehormatan suhu Jangankan baru kalian berdua yang maju Biar ditambah lagi dengan seorang bu kamki Seperti ketika kalian mengeroyok suhu Aku pun tidak takuti Kalau aku sampai kalah menghadapi pengeroyokan kalian berdua Biar kugunduli rambutku memang liin suka sekali berjenaka Akan tetapi kali ini ia agak keterlaluan Hal ini tidak saja karena dia memang agak aneh wataknya semenjak keluar dari gua siluman Akan tetapi kiranya terutama sekali karena ia baru saja mengalami gonjangan batin yang hebat ketika melihat ayahnya tewas Di dalam dadanya berkumpul perasaan marah, duka, menyesal, dan sakit yang kesemuanya hendak ia tumpahkan kini Akan tetapi oleh karena ia tidak melihat sesuatu dalam sikap dua orang kakek itu yang bisa membuat ia marah Maka sekarang ia hanya mempergunakan kata-kata mengejek dan memandang rendah mereka untuk memuaskan hatinya yang sedang bergejolak hebat Dua orang kakek itu berubah air mukanya mendengar kata-kata liing seorang gadis muda remaja Cantik jelita seperti itu berjanji hendak menggunduli kepalanya kalau kalah Inilah pertaruhan hebat sekali Dua orang kakek itu sudah banyak mengalami segala hal dalam hidup Maklum bahwa bagi wanita, kecantikan lebih berharga daripada nyawa Sehingga pertaruhan tadi bagi liing lebih berat daripada mempertaruhkan nyawa Tetapi Sien Kai menarik napas panjang Semangatmu hebat sekali, Nona Membuat orang tua seperti aku menjadi malu Karena kau sudah membuat taruhan Baiklah aku hendak menyatakan bahwa kalau dalam pibu ini kami kalah Tiada gunanya lagi lenganku yang tinggal sebelah ini Nona masih muda dan cantik Kalau sudah berani mempertaruhkan rambut Tidak lebih ringan daripada kalau aku mempertaruhkan sepasang mataku Kalau kami kalah berarti aku mempunyai mata Akan tetapi tidak dipergunakan dengan sebaiknya sehingga tidak mengenal Nona Maka lebih baik sepasang matel ini kubuangkan saja Kata Imkan Hekmo Mendengar ini, baru hati liing terkejut bukan main Tidak disangkanya bahwa ajakan tadi yang dikeluarkan seperti main-main memancing pertaruhan yang demikian hebat dari dua orang kakek itu Akan tetapi, kata-kata sudah dikeluarkan dan bagi orang gagah lebih baik mati daripada menelan kembali kata-kata atau janja yang sudah diucapkan Liing tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan ia melintangkan pedang lilian kiam di depan dadanya sambil berkata Kini tidak main-main lagi melainkan penuh kesungguhan dan hormat Jiwi, Chuan berdua, mulailah Nona Cilik Kau lihat tongkatku seru Imkan Hekmo dan tongkat tularnya mulai melakukan serangan pertama yang hebat Kelihatannya si muka hitam ini hanya menusukan tongkatnya Namun ujung tongkat tular itu seperti berubah menjadi lima dan lima macam serangan sekaligus menghujani tubuh liing Bagus seru liing dan tubuhnya terhuyung kesana kemari Dengan gerakan pedang yang aneh ia berhasil memecahkan serangan Ngo Heng Uan Hoan ini dengan mudahnya Akan tetapi segera ia memutar tubuh untuk menghindarkan diri dari angin pukulan Tok Pi Sien Kai Yang sementara itu sudah pula terjun dalam pertempuran Mengeluarkan pukulan-pukulan yang selama ini ia latih khusus untuk menghadapi Bu Beng Sien Kun Diam-diam liing kagum Dua orang kakek benar-benar tak boleh dipandang ringan dan bukan hal mudah untuk menyelamatkan diri dari hujan serangan mereka Lah menjadi kaget Di waktu mereka mengeroyok Sim Hang Lui tadi, kelihatannya tidak sehebat ini Mungkinkah sekarang dalam mengeroyok dia, dua orang kakek ini baru benar-benar mencurahkan kepandayan mereka? Apakah tadi mereka tidak sungguh-sungguh ketika menempur Hang Lui tidak mau memusinkan hal ini lebih lanjut Atau lebih tepat lagi, ia tidak diberi banyak kesempatan untuk memikirkan atau memperhatikan hal lain Serangan-serangan dua orang kakek itu benar-benar liai dan berbahaya sekali Membuat gadis ini harus mencurahkan seluruh perhatian, mengerahkan seluruh kepandayan dan sinkang Pada jurus ke-30, hampir saja telinga kirinya dimakan tongkat tularimkan hekmo yang menyambar Secara tidak terduga-duga dan cepatnya bukan main Hanya pendengarannya yang amat tajam dan perasaannya yang amat halus saja menyelamatkannya ketika ia miringkan kepala Sehingga di pinggir telinganya terdengar suaranya ingat dan daun telinganya terasa panas sekali Pada saat yang bersamaan pula pukulan topi sinkai menyambar keras ke arah lambungnya Baru saja terlepas dari ancaman tongkat sekarang terancam pukulan sehebat itu Tidak ada lain jalan bagi liing kecuali melempar tubuh ke belakang lalu berjungkir balik seperti tenggiling menuruni tebing jurang Akan tetapi baru saja ia melompat berdiri, pukulan-pukulan topi sinkai dan tongkat tularimkan hekmo sudah mengurungnya lagi Yang satu memukul dari bawah kalau yang lain menyerang dari atas Yang kedua mempergunakan tenaga yang keng kalau yang pertama mempergunakan tenaga imkeng Benar-benar amat sukar bagi liing sehingga ia lebih banyak mengelak Berloncatan ke sana kemari daripada menyerang Baiknya ia memiliki gerakan cepat dan lincah seperti seekor burung walet Dan kiri ia bergerak meloncat-loncat demikian kacau balau seperti orang mabok menari-nari Sehingga dua orang lawannya dapat dibuat bingung dan bohwat, tak berdaya Demikianlah, untuk peluhan jurus liing didesak terus tanpa dapat membalas Atau kalah dapat juga sedikit sekali Pedang lili an kiam sudah sibuk untuk menangkis serangan tongkat tular yang seolah-olah sudah pian hoa Berubah menjadi belasan ekor ular hidup itu Tangan kirinya sudah sibuk untuk kadang-kadang menangkis pukulan tangan topi sinkai yang amat kuat dan cepat gerakannya Memang, kalau dibandingkan dengan dua orang kakek itu, liing merupakan seorang tokoh yang masih hijau Baik dalam hal pengertian ilmu silat, atau pengalaman bertempur maupun latihan tenaga dalam Gadis ini sebetulnya ketinggalan jauh sekali Dua orang kakek itu sudah merupakan datuk-datuk atau lebih muluk lagi Sebagai dewa-dewa dalam ilmu silat, menduduki puncak tertinggi dan pada masa itu sukar dicari tandingannya Mereka telah menjadi jago-jago silat kenamaan ketika liing belum terlahir dari kandungan ibunya Yang amat mengherankan hati liing, dua orang itu bermain silat dengan serasi sekali Dan setiap gerakan seakan-akan memang sengaja diciptakan untuk menghadapi ilmu silatnya Tiantekun yang ia pelajari di dalam Gua Seluman Serangan-serangan dua orang itu biarpun kelihatannya tidak diatur lebih dulu Akan tetapi merupakan serangan-serangan dengan dua unsur im dan yang Sungguh amat cocok dan amat berat menghadapi Tiantekun Setelah seratus jurus bertempur mati-matian, diam-diam liing memaki diri sendiri Kau goblok, pikirnya, berani memandang rendah mereka ini Hem, liing Liing, memang sudah nasibmu agaknya menjadi seorang gundul Menjadi, menjadi, nikau, pendeta wanita Selaka sekali, entah mengapa, tiba-tiba saja terbayang wajah siokho di depan matanya Lalu terbayang pula wajah honsin, lalu siok bun Bagaimana reaksi mereka, tiga orang pemuda itu Kalau melihat dia menjadi gundul pelontos, menjadi nikau Lebih baik mampus, i pikiran ini tanpa disengaja keluar dari mulut liing Dan gerakan pedangnya menjadi nekat dan hebat Lah memang sudah tidak ada harapan untuk menang Maka takut apalagi? Pedangnya berkelebat cepat dan tangkas, berubah menjadi ganas sekali Akan tetapi hanya untuk beberapa jurus saja Dua orang kakek itu terkejut dan mundur Selanjutnya kembali liing terkurung rapat dan tertindih oleh hawa pukulan topi Sien Kai Dan bayangan tongkat tular di tangan LM Kan Hekmo Kau lihat, Sien Kai, Tiantekun sebetulnya tidak seberapa setelah kita benar-benar melatih diri Tanpa bantuan bu kamki kita berdua sudah mampu menggencet Tiantekun Kaka LM Kan Hekmo dengan suara penuh kepuasan hati Kau benar, Hekmo, jawab topi Sien Kai Alangkah mendongkolnya hati liing mendengar ini Tua bangka tua bangka sombongi aku belum kalah Jangan tertawa-tawa dulu Hayo robohkan aku kalau memang kalian merasa menang Apalagi baru kalian berdua Biar pekong Sien Chiang bu kamki maju sekalian membantu kalian Aku takkan menyerah kalah Tiba-tiba terdengar suara ketawa nyaring Nona Soi memang lihai sekali Semuda ini sudah bisa menjunjung tinggi nama gurunya Dan memang tidak kalah hebat oleh bu Beng Sien Kun sendiri Melihat orang yang datang Dua orang kakek itu berseru girang Sien Chiang, tangan sakti Akhirnya kau datang juga Apa kau tidak penasaran kalau kita dikalahkan kedua kalinya oleh Tiantekun Kata topi Sien Kai Kamki, Nona ini menantang kita bertiga Apa kau tidak malu kata pula LM Kan Hekmo Diam-diam liing mengeluh melihat munculnya kakek ini Yang bukan lain adalah pekong Sien Chiang bu kamki sendiri Yang tadi ia tantang-tantang suruh mengeroyok sekalian Mampus, pikirnya, lengkap ketiga-tiganya Suhu, kali ini muridmu agaknya takkan dapat menjaga nama besarmu Bu kamki tertawa Benar mengembirakan, mengingatkan aku akan bu Beng Sien Kun Nona So, apakah kau berani menghadapi kami bertiga kakek-kakek cerwet? Siapa sih yang takut? Majulah, jangan hanya kalian bertiga Panggil anak cucu kalian semua ke sini Suruh mengeroyok aku Aku takkan lari jawab liing dan pedangnya digerakan menyambar ke arah tubuh bu kamki Kakek ini yang sudah pernah kalah oleh liing Cepat-cepat mengelak dan di lain saat ia bersama dua kakek yang lain Sudah bergerak secara otomatis dan harmonis sekali Mengeroyok liing yang menjadi kewalahan dan kepalanya pusing Melihat gerakan-gerakan tiga orang itu benar menimbi semua gerakan Tian Te Kun Tiba-tiba liing teringat akan ilmu pukulan lo Tian Tong Te Yaitu gerakan-gerakan terakhir dari Tian Te Kun Gerakan yang diciptakan oleh bu Beng Sien Kun pada saat terakhir Sehingga guru besar itu mati berdiri dalam sikap kuda-kuda gerakan itu Gerakan lo Tian Tong Te ini sekaligus merangkap unsur im dan yang Dan sesuai sekali untuk menghadapi lawan-lawan yang menggunakan dua unsur ini yang dikombinasi tadi oleh dua orang Dengan semangat besar liing menerjang maju, memainkan ilmu pukulan ini Semangatnya bangkit kembali dan ia melakukan seluruh tenaga terakhir dari Sien Kangnya Akibatnya hebat Tanpa disengaja, liing telah mengeluarkan ilmu silat yang memang sengaja diciptakan dengan pertimbangan masak-masak oleh bu Beng Sien Kun Khusus untuk menghadapi tiga orang lawan kawakannya Yaitu mereka bertiga yang sekarang mengeroyok liing topi Sien Kai berteriak Tubuhnya terhuyung ke belakang dan tangannya yang tinggal sebelah menjadi kaku karena tertotok oleh telunjuk tangan kiri liing Dan pada saat itu juga, imkan hekmo berseru keras sambil melompat mundur karena tongkat tularnya mencelat terlepas dari tangannya Bu Kam Ki masih sempat melompat mundur dan menyelamatkan diri dari sebuah tendangan kilat Selagi ia hendak menyerang lagi, ia melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak dan mukanya pucat Ternyata setelah menderita kekalahan ini, cepat sekali topi Sien Kai menyerang lagi dan ketika liing menangkisnya dengan pedang lilian kiam Dengan sengaja kakek buntung itu menerima datangnya pedang dengan lengannya Liing terkejut dan maklum akan maksud lawan, cepat ia hendak menarik kembali pedangnya, namun terlambat Lengan yang tinggal sebelah itu buntung sampai sebatas siku dan topi Sien Kai tertawa bergelak memandangi lengan tunggalnya yang kini juga sudah buntung itu Bagus lebih baik tak berlengan daripada mempunyai lengan yang tiada gunanya katanya Selagi bu Kam Ki tertegun, ia mengeluarkan seruan keras ketika melihat LM Kan Hekmo melakukan lain hal yang lebih mengerikan lagi Kakek bermuka hitam ini berkati keras, untuk apa punya metu seperti buta? Lebih baik tidak bermata sama sekali dan dua buah jari tangannya menusuk dan mengorek keluar matanya sendiri Kakek ini tertawa bergelak, lalu terhuyung-huyung dan roboh pingsan, mukanya penuh darah Biarpun bu Kam Ki tadinya tidak suka melihat dua orang bekas kawan baiknya ini begitu bernahsu untuk menculik soh tenggui Akan tetapi menyaksikan keadaan mereka, darahnya yang sudah lama didinginkan itu mendadak menjadi panas kembali Lah memandang kepada liing dan memaki, kau seorang bocah siluman keji sekali hatimu setelah berkata demikian Bu Kam Ki melakukan serangan, memukul dengan ilmu pukulan Pekong Sin Chiang yang hebat ke arah liing Sejak tadi liing sudah kesima, berdiri seperti patung melihat dua orang kakek itu memenuhi janji atas taruhan mereka secara mengerikan sekali Lah menyesal bukan main karena dua orang kakek itu telah menjadi demikian karena dia, karena dia tidak mau mengalah Tiba-tiba ia merasa datangnya angin pukulan hebat sekali yang menyambarnya, lah maklum bahwa bu Kam Ki marah sekali Secepat kilat liing mengelap dan melompat jauh sambil berkata, bulau Ciam Pual, mereka yang mendesak aku dan mereka sendiri yang bertaruh seperti itu Bulau Ciam Pual, ayah telah tewas secara menyedihkan, hatiku penuh kedukaan, apakah kau pun hendak mengganggu lebih jauh suara liing bercampur isak tangis Karena selelah ia menyesal setengah mati melihat dua orang kakek yang sekarang menjadi orang-orang cacat itu, ia teringat kepada ayahnya Bu Kam Ki menarik napas panjang, lalu membatalkan serangannya lebih lanjut, lah menolong topi Sien Kai yang sudah terhuyung-huyung hendak roboh pula Lalu menotok pangkal lengannya untuk menghentikan mengalirnya darah Kau pergilah, nona so, katanya perlahan Dengan langkah gontai liing membalikan tubuh pergi dari situ, akan tetapi segera mempercepat langkahnya ketika ia teringat bahwa jenazah ayahnya tentu sedang diurus dan dirawat Ketika ia tiba di ruangan depan kelenteng yang belum terbakar, ia melihat jenazah ayahnya dan jenazah-jenazah lain sudah dimasukkan peti dan di situ terdapat banyak sekali orang Selain para anak murid Hoa Lian Pai yang memberi penghormatan terakhir dan mengabungi ketua mereka, juga terdapat banyak orang laki-laki Akan tetapi pandang match liing tidak memperhatikan yang lain-lain, hanya ditujukan kepada peti jenazah ayahnya dan kepada pek maulo jin yang berdiri di depan peti-peti itu Melihat hiu yang banyak dan mengebul di depan peti-peti jenazah, dapat diketahui bahwa banyak orang sudah menyembahyangi jenazah-jenazah itu Liing melihat ada empat peti jenazah di situ Ia dapat menduga bahwa yang dua adalah peti jenazah ayahnya dan Louis Yunio-Nio, akan tetapi jenazah siapakah yang dua lagi dan agak dipisahkan di pojok Dan di depan peti mati yang dua ini tidak ada orang yang mengabunginya hanya di Bakaryo saja Ia baru hendak menghampiri dan bertanya, ketika tiba-tiba dari rombongan orang-orang muncul seorang hwasyo yang mukanya kehitaman Hwasyo ini melompat ke depan dua buah peti jenazah di pojok, lalu menjatuhkan diri, berlutut dan menangis Kemudian, di luar dugaan, hwasyo ini mencabut pedang dan melompat cepat ke dekat pek maulo jin lalu menusukan pedangnya dari belakang ke arah punggung kakek itu Pek maulo jin sedang menenggak araknya dari guci sambil berdiri saja Memang kakek ini aneh sekali Lain orang bersembahyang, lain orang berkabung dan berduka, dia malah minum arak di depan peti-peti mati Lebih aneh lagi kalau tadi mendengar ia mengucapkan selamat kepada Soe Teng Wui dan Lui Syurnyo Nyo sebelum minum araknya dengan kata-katanya ring Soe Teng Wui, Lui Syurnyo Nyo, kalian benar bahagia sekali, terbebas daripada belenggu hidup, takkan tergoda suka, takkan menderita duka, seperti kami yang masih hidup Oleh karena itu, patut aku mengaturkan selamat demikianlah selagi ia minum arak dari guci-nya untuk memberi selamat kepada dua orang yang telah meninggal dunia itu Tiba-tiba saja Hoesho bermuka hitam yang menangisi dua peti jenazah yang lain itu tiba-tiba menusuknya dari belakang Para anak murid Hoa Lian Pai berseru kaget In Yang Tian Chu yang sedang duduk terpekur bersilah di dekat peti mati Lui Syurnyo Nyo Nyo menengok kaget Li Ing hendak bergerak menghalangi serangan curang ini, akan tetapi tiba-tiba matanya yang tajam melihat sebuah benda kecil melayang ke arah pedang itu Tepat sekali ketika pedang mengenai punggung, terdengar suara keras peletak-peletak dan pedang itu patah menjadi tiga potong Semua anak murid Hoa Lian Pai berseru kagum memuji Juga Li Ing kagum sekali karena biarpun ia tahu bahwa pedang itu patah-patah karena sambaran benda kecil yang dilepas orang lain Namun ujung pedang sudah mengenai punggung dan kalau Pak Maulo Jin tidak mempunyai apa-apa yang hebat untuk membuat punggungnya kebal Tentu punggung itu sudah terluka Pak Maulo Jin memutar tubuhnya perlahan menghadapi Hwasyo Muka Hitam itu Lalu sambil tertawa ia berkata Sobat gundul, kau siapakah dan apa sebabnya datang-datang menyerangku Hwasyo Muka Hitam itu menjawab ketus Pak Maulo Jin, kau mau bunuh Pim Cheng boleh bunuh sekalian Setelah di sini berkumpul banyak, orang pandai dan Pim Cheng tak dapat membalas sakit hati kepadamu Biarlah Pim Cheng siap menerima binasa eheh, nanti dulu Kau siapa dan mengapa mengandung dendam kepada ku Hwasyo itu menudingkan telunjuknya ke arah dua peti mati di pojok Lalu berkata, dua orang saudaraku Ang Bin Hwasyang dan Oei Bin Hwasyang telah lewas di tanganmu Aku Oei Bin Hwasyang juga bukan orang takut mati Teringatlah Pak Maulo Jin atkan dua orang Hwasyo Muka Merah dan Muka Kuning yang tewas karena kukulan dua buah guci aratnya Dan melihat si Muka Hitam ini ia pun tahu dengap siapa ia berhadap Pam katanya sambil mengerutkan kening Akaha, kiranya kau dan dua orang saudaramu itu adalah Huni Yusem Lo Jin Heran, heran, mengapa orang-orang seperti kalian bisa diperbudak oleh segala macam Menteri Durna Muka yang hitam itu menjadi makin gelap ketika Oei Bin Hwasyang mendengar ucapan ini Akan tetapi ia tidak bisa menjawab Memang tak dapat disangkal pula, setelah menyaksikan sepak terjangau yang tek Tahulah dia dan saudara-saudaranya bahwa anak Menteri ini tak boleh dibilang manusia baik-baik Ada dua pihak bertentangan Kau berdiri di satu pihak dan aku berdiri di pihak lain Tak perlu mencari tahu sebabnya, yang sudah jelas kau telah membunuh dua orang saudaraku Pak Maulo Jin, bagaimanapun juga Pin Cheng tak mungkin dapat melupakan bahwa tanganmu yang merenggut nyawa dua orang saudaraku Pak Maulo Jin menenggak lagi aratnya, lalu berkata sambil menarik napas panjang Sesukamulah ia lalu memutar lagi tubuhnya menghadapi peti jenazah Sou Tengwi dan Lui Sun Yonio Katanya keras, Sou Tengwi dan Lui Sun Yonio, kalian melihat dan mendengar sendiri Alangkah membosankan hidup ini, selalu terbentur permusuhan Tanpa ku cari, lagi-lagi aku ditambahi seorang musuh Li In segera melangkah maju Al Bin Ho Siang dan saudara-saudaranya telah kena bujuk oleh Bulek Hawesyo Menjadi kaki tangan Au Yang Tek yang jahat Kemudian melihat Bulek Hawesyo sendiri dibunuh Au Yang Tek, masih tidak sadar dan terus menjadi anjing-anjing pemuda bangsawan itu Dari sini saja dapat diukur bagaimana macamnya watak Huiniu Sen Lo Jin Hi, Hawesyo gundul jangan banyak tingkah Biarpun dua orang saudaramu terbunuh oleh Pak Maulo Jin, akan tetapi akulah orangnya yang merobohkan mereka Kalau kau tidak terima, boleh kau balas kepadaku Au Bin Ho Siang melangkahmu udur memberi hormat kepada Li In Lalu berkata keras, jelaslah sudah sekarang Kiranya Nona Rua A yang lihai telah mengalahkan dua orang saudaraku Tidak tahu siapakah nama besar lihai aku So Li In, kau ingat baik-baik, Hawesyo itu berubah air mukanya Hemin, tidak taunya putri So Tengwi sendiri Baik, takkan Pin Cheng lupakan nama itu Setelah berkata demikian, Hawesyo ini menghampiri dua peti mati saudara-saudaranya Lalu memanggul pergi dua peti mati itu di kedua pundaknya Kemudian ia berlari cepat meninggalkan Tapaisan Apa yang ia lakukan ini saja sudah membuktikan betapa hebat tenaga Hawesyo itu Akan tetapi di hadapan orang-orang pandai, ia kelihatan tidak berarti Setelah Hawesyo itu pergi, perhatian Li In kembali kepada peti jenazah ayahnya Lalu melompat maju dan berlutut di depan peti mati Dengan kedua tangan gemetar ia menerima Hiyo yang dinyalakan oleh Pak Maulo Jin Bersembah yang mengangkat Hiyo dengan muka pucat dan air mata menitik turun Bibirnya bergerak-gerak, ayah, dan Hiyo itu terlepas dari tangannya Tubuhnya limbung dan liing terguling, roboh pingsan Setelah mengalami segala peristiwa yang amat tegang menekan hatinya Setelah semua peristiwa itu lewat Gadis yang terlampau banyak menahan kedukaan hatinya ini tak kuat lagi menahan Dan roboh pingsan di depan peti mati Ayahnya lah tidak tahu betapa tiga orang pemuda melompat maju dan beramai menolongnya Mereka itu adalah Siok Bun, Han Sin, dan Siok Ho Bagaimana mereka bisa sampai di situ? Mari kita mundur sebentar dan mengikuti jejak mereka sebelum mereka berkumpul di tempat itu Untuk menyaksikan liing terguling pingsan di depan peti mati ayahnya Lim Han Sin datang ke bukit Apaisan bersama dengan Pekong Sin Kau Siok Beng Hoi dan Pekong Sin Chiang Bu Kam Ki Nelayan tua di telaga Tung Ting yang bukan lain adalah guru dari Siok Beng Hoi Seperti telah dituturkan di bagian depan Setelah bertemu dengan Siok Beng Hoi Han Sin lalu berpisah dengan liing pemuda ini diajak oleh Siok Beng Hoi Untuk menunjukkan di mana adanya gurunya, Bu Kam Ki Makin dekat dengan telaga Tung Ting, makin gelisah dan tidak enak hati Han Sin Bertemu kembali dengan Bu Kam Ki baginya tidak apa-apa Akan tetapi bertemu dengan Bu Li Siang Amat tidak enak rasanya bertemu dengan gadis yang pernah menggantung diri Karena ia menolak usul perjodohan dengan gadis itu Hari telah senja ketika Han Sin dan Beng Hoi memasuki wilayah Tung Ting Kira-kira masih 30 li lagi dari kampung tempat tinggal Bu Lo Hiap Masih jauhkah tanya Siok Beng Hoi? Kurang lebih 30 li lagi, jawab Han Sin Kalau begitu kita harus mempercepat perjalanan agar jangan kemalaman di tengah jalan Kata pula Siok Beng Hoi Memang, apalagi sebentar lagi kita memasuki hutan Akan tetapi kalau Lo Eng Hiong mengerahkan seluruh kepandayan Mana si Yau temampu mengimbangi kecepatanmu kita berjalan menurut ukuran ilmu larimu Memang Siok Beng Hoi biasa bicara singkat Sangat tidak menyedapkan hati Han Sin yang belum lama ini melakukan perjalanan Di samping seorang gadis jenaka dan cerwet yang menyenangkan hatinya Akan tetapi pada saat dua orang ini memasuki hutan Dari arah kiri berlompatan tiga orang menghadang Alangkah kaget hati Han Sin ketika melihat bahwa mereka ini bukan lain adalah Sin Ciu Ciong Tai, jago lembah yang C bersama interinya Bu Eng Sin Kiam Giam Lon, dan adiknya, Ciong Se Han Sin menjadi heran sekali Bagaimana tiga orang itu masih hidup? Menurut perhitungannya, sudah hampir dua bulan semenjak mereka itu terluka oleh pukulan Pengkonsin Chiang dari Bu Kam Ki dan kini mereka masih sedar bugar Padahal menurut Bu Kam Ki, paling lama tiga hari semenjak hari itu mereka akan tewas Siok Beng Hoi tidak mengenal mereka maka berhenti dan memandang dengan mati bertanya Ketika dengan suara perlahan Han Sin membisikkan siapa adanya tiga orang itu Muka Siok Beng Hoi menjadi merah Jadi mereka inikah yang telah membunuh tunangan putri suhunya? Mereka ini musuh suhunya dan berarti musuhnya pula Sementara itu, Bu Eng Sin Kiam Giam Lon si genit cabul yang melihat Han Sin segera memperlihatkan senyumnya Hatinya girang sekali Kebetulan kau datang, mana perempuan siluman itu? Mengapa tidak sekalian datang agar kami mudah memberi hukuman? Katanya Garang Tentu saja ucapan ini hanya kesombongan kosong belaka Giam Lon sudah cukup tahu bahwa kepandaian liing luar biasa tingginya Dan bahwa dia dan suami serta iparnya takkan mampu mengalahkannya Akan tetapi karena memang sejak tadi ia dan suami serta iparnya mengikuti Han Sin Maka taulah dia bahwa liing tidak bersama pemuda itu Juga buloh hiap tidak kelihatan Kalau ada dua orang itu, mana dia dan suaminya berani muncul? Han Sin maklum bahwa mereka tidak mengandung maksud baik Aku dan Nona So tidak mempunyai urusan dengan kalian Malah-malah sedikit banyak aku dan Nona So sudah berusaha untuk menolong kalian Mengapa kalian memperlihatkan sikap bermusuhan dahulunya Memang Han Sin mengharapkan bantuan tiga orang ini dalam pergerakan Tiong Gipai Kelak Akan tetapi setelah ia mengenal watak mereka yang curang dan palsu Ia sekarang tidak suli lagi bersekutu dengan mereka dan tidak mau bersikap menghormat seperti yang sudah-sudah Bocah Selim Bisa saja kau membuka mulut Pertolongan apa yang kau telah berikan kepada kami Kau bersekongkol dengan Tua Bangku Sibu Memberi obat palsu kepada kami Kalau tidak bertemu dengan Susiok, Paman Guru Yang pandai mengobati Apa kau kira kami bertiga sekarang masih dapat bertemu muka dengan kau? Kata Sin Ji Uciang Tai dengan marah Han Sin tersenyum mengejek Obat palsu atau bukan? Bukan urusanku Buktinya, aku dan Nona So sudah berusaha menolongmu Kau terima atau tidak juga bukan urusanku Akan tetapi kau sekeluargamu tidak menghargai pertolongan orang, malah hendak mempergunakan siasat lucik untuk mencelakai aku dan Nona So Ciong Tai, kau sekarang membawa istri dan adikmu Menghadang perjalananku Mau apakah menghancurkan kepalamu Apalagi bentak Ciong Se yang sudah mencabut siang kiam Pedang pasangan Dan menusuk dengan gerakan dasyat Bagus, memang kalian bertiga bukan manusia baik-baik Tahan Sin yang cepat mengelak sambil mengeluarkan sepasang senjatanya Yaitu kipas dan pitlah maklum bahwa tiga orang ini bukanlah orang-orang lemah Akan tetapi sedikitpun ia tidak memperlihatkan rasa takut Keparat, kali ini kau tentu mampus bentak Ciong Tai sambil bergerak maju Kedua tangannya mulai melancarkan pukulan-pukulan jarak jauh yang lihai Orang muda, kalau kau mau berlutut minta ampun dan selanjutnya mau menjadi bujangku Aku akan mengampuni nyawamu Terdengar Giam Lon tertawa genit dan menggerakkan pedangnya maju ke depan Dikeroyok oleh tiga orang ini dan mendengar ucapan-ucapan mereka Terutama sekali ucapan Giam Lon, darah Hon Sin mulai bergolak Persetan dengan kalian bertiga orang-orang busuk bentaknya dan kipas serta pitnya bekerja cepat sekali Melakukan penjagaan diri sambil mencari kesempatan membalas serangan Akan tetapi sekar sekali ia mendapatkan kesempatan ini karena tiga orang lawannya memang amat lihai Tiba-tiba kelihatan dua sinar putih yang berkilauan menyambar ke dalam gelanggang pertempuran Dan terdengar bentakan keras, tiga ekor binatang tak tahu malu Pergilah Cheong Se yang mula-mula menerima serangan dua gulung sinar putih ini dengan sepasang pedangnya Kaget sekali karena merasa tangannya tergetar Ketika ia memandang, ia melihat bahwa yang menyerangnya adalah orang tua yang tadi datang bersama Hon Sin Yang menyerang dengan menggunakan sepasang senjata gaotan berwarna putih Juga Cheong Tai kaget melihat hebatnya serangan ini Maka ia melompat mundur diikuti oleh istri dan adiknya sambil berseru Siapa kau berani mencampuri urusan Sin Cheo Cheong Tai Sekeluarga Sook Beng Hoi menggerak-gerakan sepasang senjatanya di depan dada Lalu berkata keren, orang Si Cheong Suhu telah memberi ampun kepadamu Itu bukan berarti bahwa kau dan keluargamu masih mempunyai kebaikan Melainkan menunjukkan betapa Suhu masih menaruh kasihan kepada kalian bertiga Akan tetapi kalian tidak tahu diri, tidak bertobat malah memperlihatkan yang tidak parut Aku sekarang hendak mewakili Suhu menyelesaikan hukuman yang setengah-setengah itu mendengar ini Cheong Tai memandang kepada Sook Beng Hoi dengan tajam Lalu pandang matanya memperhatikan sepasang senjata kaitan itu Aha, bukankah kau yang disebut pekongsin kau Siok Beng Hoi sinarmat Tiga orang itu menjadi berapi Bagus, luput gurunya, mendapatkan muridnya pun baik Bentak Cheong Se yang tak dapat menahan sabar lagi Sepasang pedangnya menyambar Siok Beng Hoi menangkis dengan sepasang kaitannya dan dilain saat ia telah dikeroyok oleh Cheong Tai dan Cheong Se Adapun Giam Lon bagaikan seekor serigala betina menerjang honsin dengan pedang tunggalnya yang tentu saja tidak didiamkan oleh honsin Ditangkis oleh kibasan kipasnya dan piknya menyambar melakukan serangan balasan yang tak kalah dasyatnya Pertarungan berlangsung makin seru Honsin dengan sepasang senjatanya yang ringan dan mempunyai gaya tersendiri Masih dapat mengimbangi permainan pedang buengsin kiam giam lo yang cepat bukan main Yang memiliki ilmu pedang cabang godi pai yang sudah tersohor kelihayanya Akan tetapi, betapapun lihai permainan sepasang kaitan dari pekongsin kau Siok Beng Hoi Menghadapi keroyokan Cheong Tai dan Cheong Se, ia merasa kewalahan juga dan terdesak hebat Walaupun demikian, tidak mudah bagi kakak beradik si Cheong itu untuk mengalahkan Siok Beng Hoi Untuk dapat mendesak saja mereka harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandayan mereka Honsin dengan hati-hati sekali menghadapi pedang di tangan giam lo yang memiliki gerakan cepat Seperti juga suaminya Giam lo yang maklum bahwa dengan pemuda tampan ini tak dapat dipergunakan jalan halus Kini ia menyerang mati-matian, mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaganya Setelah lewat lima puluh jurus, tiba-tiba giam lo ini mengeluarkan pekek nyaring dan pedangnya bergerak Bagaikan ular menyambar dengan getaran aneh Inilah gerak tipu Sin Cho Aliak Eswi Ular sakti menyambar air Dari ilmu pedang gobi kiam hoa yang hebat Gerakan ini membutuhkan pengerahan tenaga dalam yang sepenuhnya baru sempurna Honsin kaget bukan main karena pedang lawan seakan-akan berubah menjadi banyak Dan yang menyambarnya dari pelbagai jurusan Cepat ia mengerahkan tenaga Menangkis dengan pit dan menggoyangkan kipasnya Peraak ujung kipasnya sobek oleh pedang lawan dan ujung pedang itu yang sudah menembus kipas Meluncur ke arah tenggorokannya Honsin mengeluarkan seruan kaget dan menjatuhkan diri ke belakang Akan tetapi sebetulnya ia tak perlu melakukan gerakan ini karena tiba-tiba sekali giam lo menjadi limbung Pedangnya terlepas dari pegangan dan sambil mengeluh ia merabah-rabah dadanya Itulah kesempatan yang amat baik kalau Honsin mau menyerang lawannya Akan tetapi pemuda ini adalah seorang pendekar tulen Mana ia mau menyerang lawan yang tidak menjaga dirilah malah menahan kedua senjatanya dan hanya berdiri memandang dengan penuh keheranan Ia tahu bahwa ia tadi berada dalam keadaan tidak menguntungkan, malah berbahaya sekali Mengapa sekarang tanpa ia menggerakkan tangan, lawannya yang lihai ini terhuyung-huyung seperti orang terluka hebat? Sekilas ia teringat kepada liing gadis itukah yang kembali dan membantunya? Siapa lagi kalau bukan liing yang dapat memukul roboh orang tanpa memperlihatkan diri? Akan tetapi, ia tidak percaya kalau liing melakukan pukulan yang begini curang Hatinya berdebar di antara kegirangan dan juga kecemasan Girang karena ada kemungkinan berjumpa lagi dengan liing Akan tetapi cemas kalau-kalau benar liing yang melakukan penyerangan gelap itu Betapapun besar rasa cintanya terhadap gadis itu, tetap saja ia tidak membenarkan penyerangan gelap yang sama sekali tidak seharusnya dilakukan oleh orang gagah Sementara itu, Giam Long kelihatan makin payah Mukanya pucat sekali danlah terhuyung-huyung lalu roboh terguling Mulutnya hanya bisa berkata perlahan, pekok sinciang, dan nyonya muda yang di waktu hidupnya berwatak cabul, genit, dan kotor ini menghembuskan napas terakhir Melihat istrinya roboh, ciong tai kaget sekali Selaka, kita telah melanggar larangan angsu syok dan aneh sekali, tiba-tiba dia pun terhuyung ke belakang Syok Beng Hwi yang terheran melihat ini, lebih heran lagi ketika tiba-tiba senjatanya yang menangkis sepasang pedang ciong sek Berhasil membuat sepasang pedang itu terlepas dari pegangan lawan Kemudian juga ciong sek terhuyung-huyung lalu roboh mengikuti kakaknya yang sudah roboh lebih dulu Seperti halnya Giam Long, dua orang laki-laki ini mengeluh dan dalam sekejap metel, tewas dengan luka menjadi putih sekali Syok Beng Hwi dan Hon Sin berdiri bengong saling pandang Syok Beng Hwi lalu membungkuk, memeriksa muka ciong tai, lalu berseru Ah, kiranya mereka telah menjadi korban pukulan suhu Ia mulai menengok ke kanan-kiri, melihat kalau suhunya berada di situ Akan tetapi bukan pekong sin ciong bukam ki yang datang Melainkan seorang bocah gundul yang berlari cepat ke tempat itu Bocah ini adalah ciong sw i kiat, putera ciong tai Melihat ayahnya menggelepak di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi Bocah gundul yang baru berusia 12 tahun itu berlari menghampiri sambil menangis Lalu menubruk memeluki mayat ayahnya Ayah, bangunlah Jangan mati, ayah Jangan tinggalkan aku seorang diri Aku cinta padamu, aku tidak benci padamu Bukan kau yang jahat terhadap aku Melainkan ibu tiriku Ayah, bangunlah Anak itu menangis terus dan mengguncang-guncang tubuh ayahnya Ketika usahanya sia-sia belaka dan ia yakin takkan mampu membangunkan ayahnya Ia menahan isaknya, menggerakkan kepalanya dan kini ia memandang kepada Hansin dan Syok Beng Hwi Sepasang mati yang tajam itu seperti mengeluarkan api Kemudian sambil berteriak nyaring bocah gundul itu melompat dan menyerang Hansin dan Syok Beng Hwi dengan kalang kabut Keturunan orang jahat kalau tidak dibasni, kelak menimbulkan keributan saja, kata Syok Beng Hwi, siap untuk menyerang Akan tetapi Hansin mencegah Harap Syok Long Hiong menaruh kasihan bocah ini Dia tidak sejahat mereka, selagi Syok Beng Hwi ragu-ragu, dari arah datangnya anak gundul tadi, berkelebat bayangan merah Dan tahu-tahu seorang kakek berjubah merah, bertopi merah sehingga kelihatan seperti seorang badut, telah berada di situ dan menarik lengan Chiong SW Ikyat ke belakang Kemudian kakek jubah merah ini melirik ke arah tiga mayat yang bergeletakan di situ Ia menarik napas panjang dan berkata, kodra tak dapat dirubah Belum seratus hari sudah berani berkelahi mengerahkan Iwakang Sama dengan membunuh diri sendiri setelah berkata-kata seorang diri, ia menoyah kepada Syok Beng Hwi dan Hansin Mengerutkan kening dan bertanya, kalian ini orang-orang apa? Melihat tiga orang sudah terluka berat masih diajak bertanding sampai mereka mati sendiri Tapi begitu melihat munculnya kakek aneh ini, Syok Beng Hwi sudah menjadi terkejut sekali Biarpun selama hidupnya belum pernah ia melihat kakek ini sebelumnya Namun ia sudah seringkali mendengar akan adanya seorang tokoh Kang O Waneh yang berjubah merah Orang itu hanya dikenal sebagai Ang Sinshe, Tabipang, dan selain memiliki ilmu silat yang tinggi juga terkenal sebagai seorang tukang obat yang pandai Sayangnya, nama Ang Sinshe tidak begitu harum karena praktek-prakteknya yang kotor Dia termasuk seorang tokoh Hek Tzu yang ditakuti, akan tetapi tidak dimusuhi oleh orang-orang gagah Karena selain ia kadang-kadang suka menolong orang-orang sakit, juga sudah lama tokoh ini tidak muncul di dunia ramai sehingga sepak terjangnya tidak begitu menyolok Kalau aku tidak salah duga, bukanlah locian PWE ini Ang Sinshe tanya Syok Beng Hwi sambil melangkah maju Kakek baju merah itu terbatuk-batuk, batuk buatan yang agaknya sudah menjadi kebiasaannya Kau siapa sudah tahu namaku dan mengapa berkelahi dengan orang-orang sakit Syok Beng Hwi tidak tahu bahwa mereka itu menderita luka Karena mereka menghina Pekong Sin Chiang Bukam Ki dan orang tua itu adalah guruku maka, oho, jadi kau murid Bukam Ki Bagus, dia menghina murid keponakanku, apa dikira aku tidak bisa menyerang muridnya? Hahaha, orang Sisiok, kau harus mengantar murid keponakanku ke alembaka Setelah berkata demikian tiba-tiba tangan kakek itu bergerak dan segulung sinar merah menyambar cepat dan kuat sekali ke arah kepala Syok Beng Hwi Itulah ujung lengan baju kakek itu yang digerakkan dengan tenaga iwakang yang luar biasa kuatnya sehingga kain baju itu menjadi seperti sebatang loya baja yang kuat Jangankan baru kepala seorang manusia, biarpun kepala patung batu kiranya akan hancur lebur kalau terkena pukulan ujung lengan baju yang sudah membaja ini Orang tua, jangan sombong bentak Syok Beng Hwi sambil melompat mundur dan menggerakkan kaitannya menangkis Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika kaitannya yang kiri yang dipergunakan untuk menangkis itu, ujungnya telah terlibat kain baju merah dan tak dapat dibetot kembali Sebaliknya, ia merasa tenaga betotan yang demikian kuat sehingga kalau ia berkeras mempertahankan kaitannya, tentu tubuhnya akan terbawa dan tertarik ke arah lawan Hal ini amat berbahaya Setelah mengerahkan seluruh tenaganya dengan sia-sia, akhirnya Syok Beng Hwi terpaksa melepaskan kaitan kirinya, terpaksa mengorbankan sebatang kaitannya untuk menyelamatkan diri Hohoho, begini saja kepandaian murid bukam ki ejeknya Syok Long Hiong, aku datang membantumu kata Hansin yang melompat maju dengan sepasang senjatanya Melihat senjata pemuda ini, kakek itu mengeluarkan suara ketawa mengejek Im Yang Tiancu sendiri tak berani banyak berlagak di depanku Kau ini bocah ingusan mau memamerkan senjata-senjatamu Terimalah ini sambil berkata demikian Hansin sel melontarkan senjata kaitan yang tadi ia rampas dari tangan Syok Seng Hwi ke arah Hansin Lemparan ini kuat bukan main sampai mendatangkan angin menyambar dan suara bersuitan ketika senjata itu bagaikan sebatang anak panah menyambar ke arah dada Hansin Pemuda ini maklum akan kelihayaan kakek jubah merah itu, maka ia tidak berani sembarangan menyambut dengan tangan Ia menangkis dengan kipasnya dan menyampok dengan pitnya Terdengar suara keras dan kipas yang tadi sudah bolong oleh pedang Giam Blon, sekarang bolong lagi pinggirnya terkena kaitan, sedangkan pitnya hampir terpukul jatuh Baiknya Hansin cepat memutar pit itu dan menggerakkan kipas dengan gerakan memutar pula sehingga daya pukul kaitan itu musnah, malah senjata Syok Beng Hwi dapat dirampas kembali Hansin dengan muka berubah saking kagetnya tadi, lalu memberikan senjata itu kepada Syok Beng Hwi Kemudian mereka berdua cepat menyambut datangnya serangan Hansin yang sudah datang, lagi dengan serbuannya, kini makin hebat karena ia marah dan penasaran melihat serangan-serangannya tadi tidak bisa sekaligus merobohkan dua orang, lawannya yang ia pandang ringan Biarpun Hansin dan Syok Beng Hwi lihai dan berlaku amat hati-hati, tetap saja mereka tidak dapat mempertahankan diri terhadap serangan kakek jubah merah itu yang benar-benar lihai sekali Kini dua buah ujung lengan bajunya mengamuk seperti sepasang naga berebut mustika, membuat pertahanan Hansin dan Syok Beng Hwi menjadi kalang kabut Betapapun juga, dua orang gagah ini masih terus melakukan perlawanan dengan gigih dan ulet Puluhan jurus telah lewat dan tiba-tiba terdengar Hansin mengeluarkan seruan keras sekali sambil memperhebat serangannya Baik Hansin maupun Syok Beng Hwi sendiri berseru kaget ketika seruan lawan tangguh ini disusul dengan gerakan kedua lengan Hansin yang mendadak bisa memanjang sampai satu kaki lebih Benar-benar hal yang mustahil dan diluar dugaan sehingga dalam satu gebrakan saja Hansin sudah kena dicengkeram Dan Syok Beng Hwi kena ditotok lambungnya Dua orang gagah ini berseru kesakitan dan terhuyung-huyung mundur dengan muka pucat Hansin merasa pundaknya sakit bukan main, baju di bagian pundaknya menjadi matang biru, sakitnya bukan kepalang Ada pun Syok Beng Hwi yang mencoba mempertahankan diri tetap saja tidak kuat dan terguling oboh dengan muka menjadi pucat sekali Hohohaha, cuma sebegitu saja kepandayan kalian Tiba-tiba kelihatan debu mengepul dan angin pukulan yang dahsyat menghantam ke arah Ang Sinshe Dibarengi bentakan nyaring, dukun siluman siang Kau benar-benar keterlaluan Ang Sinshe yang menghadapi pukulan dari jauh ini cepat menyodorkan kedua tangan mendorong ke depan Akan tetapi tidak urung ia terdorong mundur sampai dua langkah Ketika ia memandang, ternyata seorang kakek gagah berpakaian sederhana sudah berada di depannya Pekong Sin Chiang Bukam Ki sendiri yang datang A.H.G. Sinshe menyeringai Kedua tangannya yang tadi memanjang perlahan-lahan menjadi biasa lagi dan ia tersenyum melihat Bukam Ki memeriksa luka yang diderita oleh muridnya, Syok Beng Hwi, dan Hon Sin Kemudian Bukam Ki menyuruh dua orang itu minggir dan menghadapi Ang Sinshe dengan muka merah dan keren Dukun siluman Kau benar tak tahu malu menjual kepandayan sulap di depan muridku Kalau kau memang berkepandayan, marilah lawan aku, tua sama tua Jangan main-main seperti anak kecilang Sinshe terbatuk-batuk, batuk buatan yang sudah menjadi kebiasaannya Pekong Sin Chiang Bukam Ki, semua adalah kesalahanmu sendiri Sudah puluhan tahun kau bersembunyi Seperti juga aku, menyaring pikiran menenteramkan hati tidak mencampuri urusan dunia Kenapa kau tahu-tahu menurunkan tangan keji melukai muridku Ciong Tai dan Ciong Se serta istri Ciong Tai dengan Pekong Sin Chiang? Semua ini tadinya masih kuanggap bahwa mungkin murid-muridku ada yang kurang ajar kepadamu maka kau memberi hajaran Tidak apalah dan aku masih sanggup mengobati mereka dengan pantangan tidak boleh mengerahkan Iwakang selama seratus hari Sebetulnya mereka bertiga takkan tewas kalau tidak melanggar pantangan Akan tetapi celakannya hari ini muridmu lagi datang mengajak mereka bertempur sehingga mereka terpaksa mengerahkan Iwakang dan akibatnya mereka tewas Bukankah ini semanu artinya dengan kau bersekongkol dengan muridmu dan membunuh mereka orang siang? Betul-betul kah Ciong Tai dan Ciong Se itu muridmu sungguhpun bukan muridku sendiri Akan tetapi mereka itu sudah kuanggap sebagai murid keponakanku Bukankah itu berarti bahwa mereka itu murid-muridku pula yang patut ku blabukamki mengangguk-angguk? Kalau begitu memang sudah selayaknya kau memelah mereka Akan tetapi, Ang Singshe, kau tahu satu tidak tahu dua Kau hanya tahu mereka itu terluka oleh pukulanku Akan tetapi tidak mau peduli apa sebabnya aku memukul mereka Kau ingin tahu sebab-sebabnya Nah, dengarlah baik-baik Bukamki lalu menceritakan tentang perbuatan Giamlon yang membunuh calon mantunya bersama Ciong Sok Hanya karena calon mantunya itu menolak untuk diajak bermain kotor oleh wanita cabul itu Kemudian ia menceritakan pula tentang usaha Hansin hendak menolong mereka akan Tetapi malah akhirnya hendak diracuni dan dijadikan korban nafsu kebinatangan suami istri keparat itu Semua ia tuturkan dengan jelas Pemuda yang kau lukai inilah yang bernama Lim Hansin Bukamki menutup penuturannya Ang Singshe nampak terkejut Tak disangkanya bahwa Ciong Tai dan istri serta adiknya mempunyai kesalahan demikian besarnya Lah memandang ke arah Bukamki dan Hansin dengan pandang mata penuh selidik Ia sudah terlanjur membela murid-murid keponakannya Bahkan sudah terlanjur melukai Hansin dan Sok Dieng Haul Ia merasa malu untuk mundur Maka dengan nekat ia berkata Bukamki, ada peribahasa kuno yang menyatakan bahwa mengakui kesalahan sendiri lebih sukar daripada melihat punggung sendiri Mana di dunia ini ada orang berani mengakui kesalahannya Ceritamu memang bagus Akan tetapi setelah tiga orang ini mati Bagaimana aku bisa memeriksa kebenarannya? Boleh jadi kau masih belum tentu membohong? Akan tetapi orang muda ini yang bernama Hansin Siapa bilang dia tidak membohong dan memfitnah murid-muridku Bukamki mengangkat dada Sikapnya angkuh dan keren Ang Sing Sehe, pernahkah kau mendengar aku orang Sibu berbohong? Apa yang ku ceritakan kepadamu tadi semua benar dan aku berani mempertaruhkan nyawaku untuk kebenarannya Adapun orang muda ini, dia adalah Lim Hansin murid In Yang Tiancu Juga dia sudah dipercaya menjadi utusan dan petugas Tiong Gipai Mana boleh diduga ia membohong Pendeknya, semua kesalahan sehingga kematian tiga orang ini adalah karena perbuatan mereka sendiri yang tidak patut Dan kau sekarang setelah mendengar penjelasannya Apakah masih hendak membela Ang Sing Sehe ragu-ragu Akan tetapi kalau ia mundur sama halnya dengan ia menyatakan takut terhadap Pekong Sing Chiang Bukamki, tidak peduli siapa yang betul dan siapa yang salah Yang jelas mereka bertiga orang-orang muda ini tewas karena pukulanmu Oleh karena itu harus ku belah Akan tetapi oleh karena aku pun meragukan kebenaran mereka Biarlah kita main-main sebentar Kalau aku kalah, sudahlah aku tidak akan menarik panjang dan luka-luka muridmu dan pemuda itu akan kuobati sampai sembuh Akan tetapi kalau kau tidak bisa memenangkan aku, anggap saja kematian dua orang yang kulukai itu sebagai pengganti kematian murid-murid keponakanku Bukamki terkejut sekali Tadi ketika ia memeriksa luka totokan di lambung muridnya dan luka cengkeraman di pundak Hon Sin Memang ia sudah menduga bahwa kakek jubah merah itu menggunakan hawa beracun yang jahat Sebagai seorang ahli pengobatan, tentu saja Ang Sin Sehe pandai mempergunakan racun Sekarang mendengar romongan Ang Sin Sehe, tak dapat diragukan lagi bahwa memang nyawa Syok Beng Hoi dan Harisim terancam bahaya maut Ang Sin Sehe, tantanganmu ini memang cukup adil Majulah dua orang kakek tua itu saling berhadapan penuh kewaspadaan dan siap siaga bagaikan dua ekor rayang jago sedang berlagak hendak saling terkam Syok Beng Hoi dan Hon Sin menahan rasa sakit, menonton pertandingan itu deh dan hati bergebar Hanya Chiang S.W.I. Kiap bocah gundul itu yang duduk dengan muka penuh kesedihan dan menunggu mayat ayahnya yang sudah ia angkat ke pinggir Setelah mengukur wibawa masing-masing dengan pandang mata, dua orang kakek itu mulai bergerak Pertama-tama Ang Sin Sehe yang menyerang lebih dulu, menggerakkan dua lengannya dan sekaligus dua tangan dan ujung lengan baju menyerang dengan hebat ke arah empat bagian tubuh yang berbahaya dari Bu Kam Ki Kakek berpakaian nelayan tua ini maklum akan kehebatan serangan lawan, cepat ia memasang kuda-kuda dan menangkis dengan Pek Kong Sin Chiang Ia berhasil menghindarkan diri dari serangan itu, akan tetapi tidak urung kuda-kuda kakinya tergempur juga, membuat Bu Kam Ki terhuyung ke belakang tiga langkah Akan tetapi dengan amat cepatnya Bu Kam Ki mengirim serangan balasan, memukul dengan Pek Kong Siu Chiang Hawa pukulan yang dahsyat menyambar, membuat debu tanah berhamburan Ang Sin Sehe sudah bersiap siaga Ia mengebutkan kedua lengan bajunya sambil mengerahkan iwakangnya Akan tetapi terdengar suara berat dan ternyata dua ujung lengan bajunya menjadi hancur dan dia sendiri terhuyung sampai lima langkah ke belakang Muka Ang Sin Sehe menjadi semerah warna jubahnya Dalam segerakan ini saja sudah dapat diukur bahwa tenaga dalam Bu Kam Ki memang setingkat lebih tinggi daripada tenaganya Akan tetapi, mana dia mau mengalah begitu mudah? Sambil mengeluarkan suara ketawa aneh, ketawa yang mengandung Hawa Hikang, kakek baju merah itu menyerbu Kini menggunakan kedua tangan yang sudah mulur panjang seperti sepasang tangan raksasa Ia menggunakan keuntungan tangan panjang ini untuk menyerang dengan gerak cepat Tidak memberi kesempatan kepada Bu Kam Ki untuk mempergunakan ilmu pukulan pekong Sin Chiang jarak jauh Pendeknya, kakek jubah merah yang cerdik ini tidak mau menggunakan pertempuran mengadu tenaga Akan tetapi hendak mencari kemenangan mengandalkan kecepatannya Akan tetapi ia keceleh kalau mengira akan dapat mengalahkan Bu Kam Ki dengan Ker ini Bu Kam Ki adalah seorang tokoh perselatan yang tinggi ilmu silatnya Juga selama ia tidak muncul di dunia kangau, dia tidak menyianyikan kepandainya Malah seringkali dilatih dan ditambah mana yang dirasat kurang sempurna Oleh karena itu, menghadapi serangan hebat ini ia dapat mengimbanginya Terjadilah perang tanding yang amat seru dan cepat Membuat Hansin dan Syok Beng Hui memandang kagum dan lupa akan rasa sakit yang diakibatkan oleh luka-luka mereka Hansin seitu lihai sekali, kata Hansin kagum Akan tetapi suhu pasti akan dapat mengatasinya, kata Syok Beng Hui dengan suara tetap Ia sudah tahu akan Ker bertempur suhunya dan karenanya ia merasa yakin bahwa akhirnya suhunya bukan menang Memang tidak berkelebihan keyakinan hati Syok Beng Hui ini Setelah pertempuran berlangsung 40 jurus lebih, kelihatan bahwa Bukam Ki mulai dapat mendesak lawannya Sungguh pun tidak mudah bagi kakek sakti ini untuk mengalahkan lawannya yang tangguh Akan tetapi perlahan-lahan ia mulai membuat Ang Sinshe kualahan sekali Bukam Ki, kau makin tua makin lihai kata Ang Sinshe sambil terengah mengatur napas ketika ia melompat mundur Kemudian ia mengeluarkan serangannya yang terakhir, yang paling dasyat, yaitu dengan serudukan kepala Ilmu menyerang seperti ini hanya terdapat dalam kalangan ahli silat kelolongan Hek Tu Karena orang-orang gagah tidak sudi mempergunakannya Akan tetapi jangan dipandang remeh penyerangan dengan kepala ini Karena seluruh hawa Sinkang dikumpulkan di kepala dan jarang ada orang sanggup menerima serudukan kepala Ang Sinshe Melihat ini, Bukam Ki menjadi marah Kalau ia mau, tentu ia dapat mengelak Akan tetapi ia tidak mau dianggap takut menghadapi serangan terakhir ini Malah dengan menantang sekali ia melembungkan perutnya untuk menerima serudukan kepala Ang Sinshe Cap kepala itu menancap pada perut Bukam Ki dan tak dapat dicabut kembali Keduanya mengerahkan tenaga dalam pertempuran mati-matian terjadi dalam keadaan yang amat lucu itu Kalau Bukam Ki tidak kuat, isi perutnya akan rusak berantakan oleh hawa serudukan kepala Ang Sinshe Sebaliknya kalau Ang Sinshe tidak kuat, isi kepalanya akan terguncang dan rusak Baiknya Bukam Ki bukan seorang yang berhati kejam melihat perbandingan tenaga Iwekeng Kiranya Ang Sinshe akan tamat riwayat hidupnya kalau Bukam Ki mau berlaku kejam dan meremukan kepala lawan dengan gencatan perutnya Akan tetapi sebaliknya Bukam Ki yang tadi mengempiskan perut menerima serudukan kepala Kini mengeluarkan pekek keras dan perutnya dibesarkan Bagaikan didorong oleh tenaga dasyat, tubuh Ang Sinshe terpental ke belakang dan jatuh berdebuk dalam keadaan duduk Tabit jubah merah ini terduduk dalam keadaan masih bileng, pusing, matanya mendadak menjadi juling dan mulutnya peot Kepalanya bergoyang-goyang seperti mendadak ada gempa bumi Ia cepat-cepat meramkan metu dan mengatur pernapasannya Perlahan-lahan jalan darahnya normal kembali dan pikirannya menjadi jernih Ia membuka matanya, menarik napas panjang lalu merayap bangun dengan tubuh lemas Pekong Sins yang memang hebat Aku mengaku kalah, katanya Ang Sinshe sungguh berlaku sungkan dan mengalah Kepandayanmu juga hebat sekali, kata Bukam Ki sejujurnya Memang, kalau dia tidak memiliki luokang yang setingkat lebih tinggi daripada lawannya Akan sukar sekali untuk mengalahkan Tabit ini Ang Sins selalu mengeluarkan obat-obat dari saku bajunya yang lebar Dan memberi obat bubuk berwarna pulih untuk ditapalkan di pundak Ang Sins Dan obat merah untuk diminum oleh Syok Beng Hwi Bukam Ki sudah mengenal watak Ang Sinshe Yaitu biarpun dia tergolong kaum Hektu Akan tetapi amat menjunjung tinggi ilmu pengobatan Maka segala macam obat yang dikeluarkan oleh Ang Sinshe Amat boleh dipercaya Dalam hal pengobatan, Ang Sinshe boleh disejajarkan dengan Kauai Yoksian si dewa obat yang gila di Kien Musan di dekat Nanking Karena percaya bahwa obat-obat yang diberikan tentu akan menyembuhkan dua orang itu Bukam Ki mengaturkan terima kasih lalu mengajak pergi Han Sinshe dan Syok Beng Hwi